KIN FE YANG BERKATA, LU HONG, PERGI DAN TUTUP JENDELANYA LU HONG BERJALAN KE JENDELA, MELIHAT KELUAR, DAN MENUTUP JENDELA Setelah melihat sekilas, dia menemukan beberapa pedagang asongan di jalan sedang melihat ke jendela Dan di atap tak jauh dari situ, ada dua sosok yang mengintai Dia kembali menghadap KIN FE YANG dan berbisik, orang-orang yang mengawasi kita belum pergi Abaikan mereka KIN FE YANG MELAMBAIKAN TANGANNYA DAN MEMANDANG KEDUA PANGERAN ITU, BERTANYA, APA YANG INGIN KAMU BICARAKAN Pangeran pertama berbisik, kemarin lusa, ketika saya sedang mengobrol dengan leluhur Lin Dia secara tidak sengaja mengatakan bahwa Jia Hei sering keluar sendirian akhir-akhir ini Itu tidak aneh, kan? KIN FE YANG MENGERUTKAN KENING Ini adalah pertama kalinya Jia Hei berada di kota Panking Itu normal baginya untuk berjalan-jalan Pangeran pertama berkata, kalau begitu, tentu saja tidak ada masalah Tapi setiap kali dia keluar, dia misterius dan memilih kapan tidak ada orang di sekitarnya KIN FE YANG mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu yakin? Pangeran pertama menganggup dan berkata, saya yakin Leluhur Lin melihat bahwa perilakunya agak aneh Suatu hari, dia pergi mengikutinya dan menemukan bahwa dia benar-benar meninggalkan kota Meninggalkan kota KIN FE YANG MENGERUTKAN KENING Jika dia hanya berjalan-jalan di kota, tidak ada salahnya Namun jika dia keluar kota, memang agak aneh Karena dia tidak familiar dengan tempat itu, kenapa Jia Hei pergi keluar kota? Pangeran pertama tersenyum dan berkata, hanya itu yang saya tahu Saya tidak tahu apakah itu berguna bagi Anda Ini sangat berguna Terima kasih, Yang Mulia KIN FE YANG MENANGKUPKAN TANGANNYA DAN TERSENYUM Pangeran pertama berkata, tidak apa-apa Saya hanya berharap niat baik saya dapat meringankan hubungan kita KIN FE YANG TERSENYUM DAN BERKATA, JANGAN BICARA TENTANG MASA LALU Hari ini, mari berteman dan saling menjaga Pangeran pertama sangat gembira dan menghela nafas Saudara Kin benar-benar orang yang murah hati Saya mengagumi Anda KIN FE YANG TERSENYUM TIPIS DAN BERKATA, KEMURAHAN HATI YANG MULIA JUGA TIDA ADA BANDINGANNYA DENGAN ORANG BIASA Setelah merusak pernikahannya dan mempermalukannya di depan semua orang Dia tetap berinisiatif untuk menunjukkan niat baiknya Perilaku seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa Setelah berbasa-basi, Pangeran pertama dan Pangeran ketiga pergi KIN FE YANG juga tenggelam dalam pikirannya Saat itu, penipu itu memasuki Aula Dan Wang Saat ini, keberadaan Jia Hei masih menjadi misteri Mungkinkah Patriark Lin Palsu itu adalah Jia Hei yang menyamar Apakah Jia Hei benar-benar dari istana pembantayan darah? Jika itu masalahnya, siapa orang lainnya? Kepalanya sakit Masalah ini saling terkait dan rumit Namun dia tidak dapat menemukan petunjuk penting apapun Dia juga tidak tahu bagaimana melanjutkannya dari sana Dia memandang Fatso dan Lu Hong dan berkata dengan suara rendah Sekarang, tugas utamamu adalah mengawasi Jia Hei Bagaimana, dia adalah kaisar pertempuran Wajah Fatso menjadi pucat KIN FE YANG tersenyum dan berkata Saya yakin anda pasti punya jalan Fatso memutar matanya dan mulai merenung Saya akan kembali ke kamar saya untuk berkultivasi Hubumi saya jika anda butuh sesuatu Ling Yunfei berkata dan melangkah keluar ruangan Semula Dia telah menembus Marsial Grandmaster Bintang 2 dalam waktu singkat Namun setelah melihat kekuatan Xia Fan dan Feng Ling Er Dia tahu bahwa itu masih jauh dari cukup Meski usianya baru 16 tahun, Feng Ling Er hampir 19 tahun, dan Xia Fan hampir 20 tahun, ia tetap merasa dirinya lebih rendah dari orang lain Dengan kata lain, dia tidak yakin KIN FE YANG dan Raja Serigala juga memasuki kondisi kultivasi Itu adalah perlombaan melawan waktu Setelah beberapa saat Luhong bertanya Gendut, apakah kamu sudah memikirkannya? Fatso memutar matanya dan berkata sambil tersenyum licik Ya, tapi kamu mungkin harus menderita Luhong berkata Katakan saja Fatso tersenyum dan berkata Mari kita ubah penampilan kita dan melamar pekerjaan di rumah bordil bunga Luhong mengerutkan kening dan berkata Apakah itu perlu? Mengapa kamu tidak mengubah penampilanmu saja dan menonton di luar rumah bordil bunga setiap hari? Tidak Jiahei adalah seekor rubah tua Setelah sekian lama, dia pasti akan menyadarinya Tetapi jika kita menjadi staff rumah bordil bunga Kita tidak perlu menyembunyikan apapun Kita bisa langsung mengawasinya secara terbuka Kata Fatso sambil tersenyum licik Luhong berpikir sejenak dan mengangguk Sepertinya masuk akal Tapi rumah bordil bunga mungkin tidak menerima kita Fatso berkata Gampang saja Uang membuat dunia berputar Selama Anda tidak takut dianiaya Kami akan segera bertindak Luhong tidak memikirkannya dan berkata sambil tersenyum Baiklah, apapun yang kamu katakan Kami akan melakukannya Bos, kita harus pergi Fatso mengucapkan selamat tinggal dan segera pergi bersama Luhong Wolf King berkata melalui telepati Kinzi kecil adalah keputusan bijak untuk menjaga Fatso di sisimu Saat kita kembali ke ibu kota Dia akan sangat membantu Kinfei yang tersenyum Meskipun bakat Fatso dalam seni bela diri dan alkimia tidak terlalu bagus Dia memiliki pikiran yang fleksibel Yang kurang darinya adalah bakat seperti ini Tapi Luhong masih perlu berlatih Karena di tempat seperti ibu kota Jika tidak punya otak Anda hanya akan menjadi bidak catur seseorang Dini hari berikutnya Empat raksasa Super Pan Jun menundukkan wajah mereka Dan secara pribadi datang ke rumah bordil bunga Untuk berdiskusi dengan Jiang Zeng Yi Persoalan diskusi tidak lebih dari ramuan untuk pil potensial Setelah disapu bersih oleh Jiang Zeng Yi dan Kinfei Yang Pan Jun benar-benar tidak dapat mengumpulkan 20 set bahan obat untuk pil potensial Dia ingin bertanya apakah dia bisa mengubahnya ke sesuatu yang lain Namun Jiang Zeng Yi dengan tegas menolak Tidak memberikan ruang untuk negosiasi Lelucon yang luar biasa Apa yang lebih berharga dari pil potensial? Setelah ditolak Keempat raksasa Super itu marah besar Dan secara pribadi memimpin anak buahnya Untuk melakukan penggeledahan karpet di tanah Pan Jun Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain Mereka hampir menjungkir balikkan Pan County Setengah bulan berlalu Mereka telah mengumpulkan 15 set tumbuhan Tapi mereka masih kekurangan 5 set Keempat raksasa Super tidak punya pilihan selain memohon pada Jiang Zeng Yi lagi Setelah banyak bujukan Jiang Zeng Yi akhirnya setuju untuk menggunakan 50 set ramuan pil kaca api merah sebagai gantinya Setelah menerima semua ramuan herbal Jiang Zeng Yi memberitahu Kinfei Yang dan yang lainnya untuk segera berkumpul dan kembali ke kota Yan Ledakan Di dalam ruangan Setelah setengah bulan kerja keras, Kinfei Yang berhasil menerobos lagi Dia mencapai alam marsial leluhur bintang 4 Dia sangat bersemangat Dengan kecepatan ini, dalam waktu kurang dari setahun Dia akan dapat mengaktifkan jiwa pertempurannya dan melangkah ke alam raja pertempuran Namun, ia tidak langsung turun untuk berkumpul, seolah sedang menunggu sesuatu Lobby Melihat semua orang kecuali Kinfei Yang telah turun Jia Hei tidak bisa menahan amarahnya Dan berkata, setiap kali dia membuat orang menunggu Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai orang penting Meskipun dia bukan orang penting Statusnya saat ini di kabupaten Yan tidak lebih rendah dari milikmu Ling Yunfei berkata dengan acuh tak acuh Apakah kamu berhak berbicara di sini? Jia Hei mengangkat alisnya Dengan pavilion Master Jiang di sini, Anda tidak memiliki hak untuk berbicara Apa yang Anda keluhkan? Ling Yunfei tidak takut saat menghadapinya Anda Jia Hei mengertakkan gigi Tuanku, tolong berhenti berdebat Saya akan membantu Anda memanggil Tuan Mudakin Ya, ya, ya Berdebat itu terlalu menyakitkan Seorang asisten toko yang agak gemuk dan seorang wanita berpenampilan biasa buru-buru Berlari keluar dari aula belakang untuk membereskan semuanya Cepat pergi Teriak Jia Hei Ya, ya, ya Pria dan wanita itu menganggup dan membungkuk ketika mereka buru-buru berlari ke lantai dua Sesampainya di depan pintu Kinfei Yang, asisten toko yang agak gemuk itu mengetuk pintu, lalu mendorongnya hingga terbuka dan masuk Jia Hei membuat ulah di bawah lagi Kinfei Yang memandang mereka berdua dan bertanya Apakah kamu tidak tahu seperti apa benda tua itu? Wajah asisten toko yang sedikit montok itu dipenuhi dengan rasa jijik Berikutnya Seorang pria dan seorang wanita mengeluarkan pil pemulihan wajah, dan penampilan mereka dengan cepat berubah Jika bukan Fatsou dan Lu Hong, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kinfei Yang bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu dalam setengah bulan ini? Tidak Lu Hong menggelengkan kepalanya Dikatakan bahwa selama periode ini, Jia Hei tidak meninggalkan rumah dan sangat patuh Terima kasih atas kerja kerasmu Pergi ke kastil untuk istirahat dulu Kinfei Yang melambaikan tangannya dan mengirim mereka berdua ke dalam kastil Langsung Bersama Wolf King, mereka keluar, berbelok ke kanan, dan menuruni tangga Mereka meminta maaf, saya berada pada saat kritis untuk menerobos, jadi saya menundanya Saya benar-benar minta maaf Terobosan Jiang Zeng Yi dan yang lainnya terkejut Feng Ling Er berkata dengan terkejut Jadi, kamu sudah menjadi Marsial Grandmaster Bintang 4 Kinfei Yang mengangguk Terkesiap Semua orang tersentak Mereka berteriak dalam hati, tidak normal Feng Ling Er sangat tidak bisa menerimanya Ketika dia meminum pil gelasir api merah kelas tertinggi dan menerobos menjadi Grandmaster Bela Diri Bintang 5 Kinfei Yang hanyalah seorang Grandmaster Bela Diri Bintang 8 Tapi sudah berapa lama? Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menyusulnya Namun, semua orang yang hadir tahu bahwa meskipun Kinfei Yang berbakat, alasan terbesarnya adalah dia telah membuka gerbang potensi tingkat kedua Jadi, pada saat ini, setiap orang memiliki keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pil potensial Namun, mata tua Jiahei bersinar dengan cahaya yang tajam Yang lain terkejut dengan kecepatan kultifasi Kinfei Yang dan tidak menyadarinya Tetapi Kinfei Yang diam-diam mengawasinya, jadi dia melihatnya dengan jelas Kinfei Yang tidak bisa tidak waspada Selama anak ini diberi waktu yang cukup, dia pasti akan melampaui kita orang-orang tua di masa depan Sungguh mengasyikkan Jiang Zeng Yi bergumam diam-diam Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya yang besar, menggulung semua orang, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari rumah bordil bunga, lalu bergegas ke langit dan terbang ke arah gerbang kota Mereka akhirnya pergi Melihat hal tersebut, para pejalan kaki di jalan mau tidak mau menghela nafas panjang Tapi saat sekelompok orang terbang melewati tembok kota, sebuah suara keras terdengar dari belakang Kinfei Yang, tunggu sebentar Seorang lelaki tua, kepala balai dari Balai Raja Beladiri dan Balai Danwang di Kabupaten Pan, membelah langit dan dengan cepat menyusul Apa, ingin merebut orang? Melihat mereka bertiga, mata Jiang Zeng Yi dipenuhi permusuhan Jika kami benar-benar ingin menculik orang, kami pasti sudah melakukannya sejak lama Orang tua berambut putih itu mendengus dan menatap Kinfei Yang sambil tersenyum Adik, pikirkan lagi, selama kamu bersedia tinggal di Kabupaten Pan, ketiga kekuatan akan memberimu sumber daya Master Aula dari Aula Raja Beladiri dan Aula Danwang mengangguk Jiang Zeng Yi mengerutkan kening Murid pangeran pertama dan yang lainnya juga mengontrak Tiga kekuatan besar bersama-sama menyediakan sumber daya Perlakuan seperti ini benar-benar merupakan godaan yang besar Selama Kinfei Yang setuju, statusnya di Kabupaten Pan akan lebih tinggi daripada di Kabupaten Yan Ketiganya memang rela membayar mahal Kinfei Yang merenung sejenak, lalu menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum Meskipun ada pepatah lama, manusia berjalan ke atas sementara air mengalir ke bawah Tetapi menurut generasi muda, seseorang tidak dapat melupakan asal-usulnya Junior hanya bisa meminta maaf dan berterima kasih kepada senior atas kebaikannya yang luar biasa Alis Jiang Zeng Yi yang berkerut segera mengendur Dia melambaikan tangannya dan menghilang ke langit bersama Kinfei Yang dan yang lainnya Ketiga tuan super kecewa 232 Setelah lelaki tua berambut putih dan dua lainnya pergi, sosok emas lainnya muncul di langit di atas gerbang kota Itu adalah pria berotot dengan baju besi emas Bahkan jika aku harus mengejarmu ke Kabupaten Yan, aku akan membunuhmu Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menakjubkan Suara mendesing Langsung Dia berubah menjadi pelangi ilahi dan menerobos langit Pada saat yang sama Di atas istana, Raja Pan berdiri melawan angin, memandang ke arah gerbang kota Kebencian atas kematian anakku tidak bisa didamaikan Komandan, jangan mengecewakanku Dia bergumam dengan suara rendah, wajahnya hampir berubah bentuk Setengah jam berlalu Dua aliran cahaya memasuki pegunungan Swalopan satu demi satu Jiang Zheng Yi tersenyum dan berkata, meskipun sebagian besar orang tidak bertarung kali ini, penampilan keseluruhannya sangat bagus Saat kami kembali ke Kabupaten Yan, kami akan menghadiahi Anda dengan mahal Sekelompok orang tiba-tiba menjadi bersemangat Hadiah ini pasti akan menjadi pil yang potensial Masih terlalu dini untuk berbahagia Jia Hei bergumam di dalam hatinya, cahaya dingin melintas di matanya Melihat ini, Qin Fei yang tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya Pada saat ini, dia sudah seratus persen yakin Jia Hei memilikinya Qin Fei yang diam-diam berkata, serigala bermata putih Gunakan pikiranmu untuk memberitahu Jiang Zheng Yi agar waspada terhadap Jia Hei Wolf King menatap ke arah Jia Hei tanpa meninggalkan jejak dan berkata Jiang tua, hati-hatilah terhadap Jia Hei Qin Xi kecil berkata bahwa dia memiliki niat jahat Hmm, Jiang Zheng Yi, yang berada di depan, sedikit mengangkat alisnya Dia tidak mengatakan apapun dan terus bergerak maju Meskipun tidak ada bukti, dia tetap mendengarkan nasihat Qin Fei yang Bagaimanapun, seseorang harus waspada Tiga hari kemudian, rombongan hendak memasuki area tengah pegunungan Swalopan Kekuatan binatang buas di bawah ini sebanding dengan leluhur bela diri Bahkan ada beberapa binatang buas yang sebanding dengan Raja Perang Jika Qin Fei yang dan yang lainnya memasuki pegunungan di bawah sendirian Mereka pasti akan mati Karena itu, meskipun ada tiga kaisar perang Sekelompok anak muda merasa sedikit gugup Dan pada titik ini Cahaya dingin di mata Jia Hei menjadi semakin mengejutkan Namun, setiap saat, itu hanya sekejap Jika seseorang tidak memberikan perhatian khusus Mereka tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali Saat ini Matahari yang terik sudah tinggi di langit Setengah jam kemudian Puncak gunung yang mengjulang tinggi memasuki garis pandang rombongan Jiang Zheng Yi, bagaimana kabarmu sejak terakhir kali kita bertemu? Saat kelompok itu hendak terbang melewati puncak yang sangat besar Tawa menyeramkan datang dari puncak gunung Suara ini Itu Zhu Oan Ekspresi Jiang Zheng Yi tiba-tiba berubah Qin Fei yang dan yang lainnya juga menjadi pucat karena ketakutan Suara mendesing Bayangan hitam turun dari puncak gunung dan berdiri di depan semua orang Siapa lagi selain Zhu Oan? Sepasang mata hijau berminyak itu sepertinya mengandung kekuatan magis mengerikan yang bisa menyedot pikiran seseorang Semua orang yang hadir merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka Jiang Zheng Yi melindungi semua orang di belakangnya dan berkata dengan muram Mengapa kamu ada di sini? Tentu saja itu untuk dia Zhu Oan memandang Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum sinis Nak, aku sudah memikirkannya sejak lama Dan aku memutuskan untuk menyetujui lamaranmu terakhir kali Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam Aku tidak akan menunggumu jika kamu terlambat Jangan terlalu tidak masuk akal Kamu memiliki keahlian alkimia dan aku memiliki kekuatan yang luar biasa Jika kita bekerja sama, apa yang perlu dikhawatirkan? Selama kamu setuju, aku akan memberimu nether devil flame Lagi pula, untuk orang-orang di sekitarmu, aku jamin aku akan melepaskan mereka Tetapi jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena kejam Zhu Oan tertawa sinis Arogan Jiahei berteriak dengan marah dan mendarat di samping Jiang Zheng Yi Dia berkata kepada Zhu Oan, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu merebut orang di depan kami? Qin Fei yang mengerutkan kening Kapan Jiahei menjadi begitu baik? Ada yang tidak beres? Murid Qin Fei yang tiba-tiba menyusut Dia menemukan tangan Jiahei bergerak perlahan tanpa meninggalkan bekas Oh tidak, dia akan berkomplot melawan Jiang Zheng Yi Wolf King diam-diam berteriak dan mengingatkannya dengan telepati Master Pavilion, hati-hati Di saat yang sama, telapak tangan Jiahei melonjak karena pertempuran Qi dan menamparkan punggung Jiang Zheng Yi Senyuman kejam muncul di wajah lamanya Namun, dia pikir itu sempurna Namun dia tidak tahu bahwa hal itu telah terungkap Huh, Jiang Zheng Yi mendengus dingin Tangan besarnya terulur seperti kilat Dia meraih pergelangan tangan Jiahei dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Jiahei Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang kuat saat dia berkata Kamu benar-benar memendam niat jahat Jiahei tercengang Senyuman di wajahnya membeku dalam sekejap dan digantikan oleh rasa tidak percaya Luo Qingzu, Ling Yunfei dan yang lainnya juga terkejut dengan pemandangan mendadak ini Jiahei sebenarnya berkomplot melawan Jiang Zheng Yi Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama Di sisi berlawanan, mata Zhu Oan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam Tuan Pavilion Jiang, ini salah paham Aku mengumpulkan kekuatan untuk membunuh Zhu Oan saat dia tidak menduganya Setelah Jiahei sadar kembali, dia buru-buru menjelaskan Anda Mata Zhu Oan penuh dengan penghinaan Semut pun bisa menggerakkan gajah Kenapa kamu sombong sekali? Jiahei berteriak marah dengan ekspresi tegas Berhentilah berakting, kalian Jiang Zheng Yi mencibir dan menatap Qin Fei Yang Qin Fei Yang telah melihat warna aslimu Awalnya, aku tidak mempercayainya, tapi aku tidak menyangka itu benar Bajingan kecil ini, dia benar-benar pantas mati Kemarahan yang sangat besar muncul di hati Jiahei Tapi ekspresi wajahnya panik Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Tuan Pavilion Jiang, ini benar-benar kesalahpahaman Qin Fei Yang berbohong karena dia membenciku Saat ini Patriark Lin melangkah ke depan Jiang Zheng Yi dan berkata Tuan Pavilion Jiang, meskipun penatua Jia agak berpikiran sempit Dia pasti tidak punya nyali untuk berkolusi dengan Zhu Oan Mungkin ini sebenarnya hanya kesalahpahaman Jia Hei menganggup berulang kali dan berkata Benar, benar Zhu Oan sangat kejam dan jahat Setiap orang berhak membunuhnya Bagaimana saya bisa berkolusi dengannya? Hemm Qin Fei Yang mengangkat alisnya Dengan penglihatan Patriark Lin Mustahil baginya untuk tidak melihat bahwa Jia Hei ingin membunuh Jiang Zheng Yi Tapi kenapa dia membela Jia Hei sekarang? Patriark Lin berkata lagi Ini bukan permainan anak-anak Master Pavilion Jiang, mohon berpikir dua kali Tapi sebelum suaranya menghilang Dia tiba-tiba mengulurkan lengannya Betel Ki di telapak tangannya melonjak Dan membanting telapak tangannya ke dada Jiang Zheng Yi Pada saat yang sama Jia Hei juga tersenyum galak Dia mengangkat lengannya yang lain dan menyerang ke arah kepala Jiang Zheng Yi Lebih-lebih lagi Zhu Oan, yang acu tak acu Juga menyerang Jiang Zheng Yi dengan kecepatan kilat Tuan Pavilion, hati-hati Ekspresi Qin Fei Yang tiba-tiba berubah Dia bergegas maju tanpa ragu-ragu Tangan kirinya berubah menjadi cakar elang dan meraih pergelangan tangan Patriark Lin Namun, dia baru saja mengambilnya Betel Ki yang menakutkan itu langsung menghancurkan lengannya dan membuatnya terbang Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajahnya berubah Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan yang menyakitkan Tapi hatinya dipenuhi rasa tidak percaya Mengapa Patriark Lin berkolusi dengan Zhu Oan? Semua ini Semuanya terjadi dalam sekejap mata Tidak ada yang menyangka kejadian seperti itu akan terjadi Termasuk Jiang Zeng Yi Dia terkejut pada awalnya Tetapi ketika dia mendengar teriakan Qin Fei Yang Aura menakutkan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi Tapi itu masih satu langkah terlambat Tepat pada saat dia tertegun Jia Hei meninju pelipisnya Leluhur Tualin juga membanting telapak tangannya ke dadanya Betel Ki langsung menghancurkan pakaiannya Kulit di dadanya terkoyak Dan daging serta darah berceceran di mana-mana Pelipisnya juga rusak parah Kepalanya berdengung Dan dia pusing Kemudian Zhu Oan juga menyerang Dia membanting telapak tangannya ke punggung Jiang Zeng Yi Pertempuran Ki itu seperti anak panah Menembus tubuh Jiang Zeng Yi Sebuah lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di tengah tubuhnya Ayah Tuan Pavilion Luo Qing Su Ling Yunfei dan yang lainnya berteriak Wajah mereka sepucat kertas Apa yang sedang terjadi? Mengapa Patriark Lin berkolusi dengan Zhu Oan? Kekuatan Jia Hei dan Patriark Lin terlalu lemah dibandingkan dengan Jiang Zeng Yi Mereka tidak bisa menyebabkan luka fatal padanya Tapi Zhu Oan adalah kaisar tempur bintang delapan Dan itu adalah serangan diam-diam Serangan ini hampir merenggut nyawanya Namun Jiang Zeng Yi bahkan tidak bersuara Matanya suram Dia tidak berkelahi dengan mereka bertiga Dia menyapu Raja Serigala, Luo Qingzu dan yang lainnya Berubah menjadi seberkas cahaya Dan mengejar Kinfei yang tanpa menoleh ke belakang Jiang Zeng Yi, kamu sudah menjadi anak panah di ujung penerbangannya Mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri Zhu Oan menyeringai dan segera mengejarnya Pertunjukan yang bagus masih akan datang Jia Hei dan Patriark Lin saling memandang Mencibir dan mengikuti dari dekat Kinfei yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali Kesadarannya juga ditelan kegelapan Faktanya, dia bahkan tidak bisa memikirkannya Di depannya, ada sebuah gunung raksasa yang tingginya ribuan kaki Jika dia menabraknya, dia pasti akan mati hari ini Tapi saat ini Jiang Zeng Yi menyusul, meraih lengan kanan Kinfei yang Dan berteriak, Kinfei yang, kamu tidak boleh pingsan sekarang Bangun Suaranya seperti bel, terdengar di telinga Kinfei yang Kinfei yang gemetar dan segera bangun Ketika dia melihat lubang berdarah di dada Jiang Zeng Yi Wajahnya tiba-tiba berubah Dia tidak berani ragu sama sekali Dia siap mengajak semua orang bersembunyi di kastil Namun situasinya berubah lagi Pangeran tertua tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Kinfei yang Tidak ada yang tahu kapan Sebuah belati muncul di tangannya Dan dia dengan cepat meletakkannya di leher Kinfei yang Sambil berteriak, jika kamu berani memasuki kastil Aku akan segera membunuhmu Dan Pada saat yang sama Lin Hao juga bergerak Dia memeluk Luo Qingzu Dan ada juga belati di tangannya Di depan tenggorokan Luo Qingzu Dia memandang Jiang Zeng Yi dan berkata dengan tegas Berhenti, atau aku akan membunuhnya Zhao Suanger dan yang lainnya terkejut Termasuk Raja Serigala Satu atau dua mutasi masih dapat diterima oleh mereka Namun sekarang Perubahan mendadak terjadi tanpa henti Bahkan pikiran Kinfei yang benar-benar kacau Jiang Zeng Yi berhenti di kehampaan Dan wajahnya menjadi pucat Auranya juga melemah dengan cepat Desir Zuoan dan dua lainnya menyusul dan mengepung sekelompok orang di tengah Jiang Zeng Yi Kamu tidak menyangka akan jatuh ke tanganku hari ini, kan? Zuoan tertawa sinis Hati Jiang Zeng Yi tenggelam Tatapannya menyapu Zuoan, Jia Hei, dan leluhur tua Lin satu persatu Akhirnya Pandangannya berhenti pada pangeran tertua dan Lin Hao Pangeran tertua tersenyum dan berkata Tuan Pavilion Jiang, maafkan saya Semua ini dipaksakan oleh Kinfei Yang Saya sebenarnya tidak ingin melakukan ini Jiang Zeng Yi berkata dengan murung Ayahmu juga bergabung dengan Zuoan Pangeran tertua menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak, 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 ayahku tidak mengetahui hal ini Bahkan saudara ketigaku baru mengetahuinya sekarang Pangeran ketiga, Wei Tai, gemetar dan berkata Kakak tertua, mengapa kamu melakukan ini? Tahukah Anda bahwa jika ayah saya mengetahui bahwa Anda telah bergabung dengan Zuoan Konsekuensinya akan sangat serius Diam, kamu akan menjadi orang pertama yang aku bunuh nanti Pangeran tertua tersenyum kejam Wajah Wei Tai pucat 233 Baik, jika kamu tidak keberatan Kenapa kamu tidak menjelaskan kepadaku mengapa leluhur Lin adalah kaki tangan Zuoan Siapa penipu yang aku dan Wolf King temukan? Kinfei Yang bertanya Ini aku Jia Hei mencibir Ini benar-benar kamu Mata Kinfei Yang membelalak bingung Tapi kenapa kamu berpura-pura menjadi dia? Alasannya sederhana Saya ingin menjebak leluhur Lin Kamu menangkap Senki yang hidup-hidup dan mengetahui darinya bahwa dua kaisar tempur telah bergabung dengan istana pembantaian darah Saat kami menerima berita tersebut Kami tahu bahwa Anda akan dapat menemukan kami selangkah demi selangkah Jadi kami punya rencana Saya berpura-pura menjadi leluhur Lin dan menyalahkannya Jia Hei mencibir Kinfei Yang mengerutkan kening Apakah kamu tidak bersekongkol? Mengapa Anda ingin menjebaknya? Siapa yang memberitahumu bahwa dia bersekongkol dengan kita? Dia tidak ada hubungannya dengan kita sebelum kita meninggalkan Kabupaten Yan Di kota Rajapan dia akhirnya setuju untuk bergabung dengan istana pembantaian darah setelah aku membujuknya Pangeran pertama juga dibujuk olehku di kota Rajapan Jia Hei mencibir Apa? Jadi, ada kaisar tempur lain yang bersembunyi di Kabupaten Yan Siapa dia? Kinfei Yang bingung Yah, aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini Jia Hei mencibir Sepertinya kamu sengaja membiarkan Wolf King mengetahuinya Apakah kamu yang menembakkan panah dalam kegelapan malam itu dan membunuh pria parubaya itu tepat di depan mata Penatua Ji dan mataku? Kinfei Yang mengerutkan kening Benar, aku membunuhnya Sedangkan Wolf King, dia berkeliaran di sekitar Kabupaten Yan sepanjang hari Aku bisa memanfaatkannya Tetapi saya tidak menyangka Anda akan meminta pengurus Li untuk mengikuti saya dan mengetahui bahwa saya memasuki Aula Dan Wang Rencana pembingkaiannya tidak hanya gagal, tetapi juga hampir mengungkap identitas saya Sejak itu, aku gelisah sepanjang hari, takut kamu akan menangkapku Harus kuakui, kamu memang pintar Jia Hei sangat memuji Pujiannya tulus Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu dengan seorang pemuda yang begitu menakutkan Hah! Kinfei Yang menghela nafas lega Bahkan tanpa penjelasan Jia Hei, dia sudah menemukan jawabannya Pada hari kompetisi persahabatan berakhir, Putra Makota pergi menemuinya dan memberitahunya bahwa leluhur Tualin menemukan ada yang tidak beres dengan Jia Hei Sebenarnya, dia mencoba mengalihkan perhatiannya agar dia mengabaikan leluhur Tualin Dengan cara ini, meskipun Jia Hei gagal membunuh Jiang Zeng Yi, dia masih memiliki Patriark Lin sebagai cadangan Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Zhu Oan dan bertanya Kamu adalah penguasa istana dari Istana Pembantaian Darah, kan? Itu benar Zhu Oan menganggup dan berkata Selama kamu bersedia bergabung dengan Istana Pembantaian Darah, aku tidak hanya akan membiarkan Jiang Zeng Yi dan yang lainnya pergi Aku bahkan akan menjadikanmu Tuan Muda Istana Bagaimana menurutmu? Begitu Zhu Oan mengakuinya, semua ini bisa dijelaskan Pembunuhan Fatso dan Luhong, serta penangkapan Lin Yi oleh Sen Qiang dan Lin Chang, nyatanya hanya memiliki satu tujuan akhir, yaitu mengincar Kin Feiyang Jangan perlakukan aku seperti anak berusia tiga tahun Bahkan jika aku bergabung dengan Istana Pembantaian Darah, kamu tidak akan membiarkan mereka pergi Kin Feiyang mencibir Kamu benar-benar orang bodoh yang cerdas Aku semakin menyukaimu Ya, aku tidak akan membiarkan Jiang Zeng Yi pergi Tapi gadis-gadis cantik di sampingmu itu, aku akan memberikan semuanya kepadamu sebagai istri Wajar jika seorang pria memiliki tiga istri dan empat selir Zhu Oan tertawa cabul Wajah Luo Qingzu dan wanita lainnya menjadi dingin Mata Sue yang menoleh, dan dia membungkuk pada Jia Hei Tuan, tolong izinkan murid ini bergabung dengan Istana Pembantaian Darah Murid ini juga bersedia mengabdi di Istana Pembantaian Darah Dan saya Wang Xia dan Xie Fang juga berlutut dalam kehampaan Zhao Suanger berkata dengan jijik, serakah dan takut mati, sungguh menjijikan Pangeran tertua tersenyum, Nona Suanger, Anda salah Ini yang disebut beradaptasi dengan keadaan Dia kemudian memandang Lin Hua dan bertanya Apakah kamu bersedia bergabung dengan Istana Pembantaian Darah? Tentu saja Lin Hua tidak mengatakan apapun Dia berlutut di hadapan Zhu Oan dan berkata dengan hormat Murid ini akan setia Tolong terima saya, Tuan Istana Haha Zhu Oan tertawa bangga, menatap Lin Hua dan Sue Yang, dan mengangguk Baiklah, mulai sekarang, kamu adalah anggota Istana Pembantaian Darah Terima kasih, Tuan Istana Beberapa dari mereka membungkuk hormat dan hormat Wajah Qin Fei Yang gelap seperti air Apakah orang-orang ini punya martabat? Mereka adalah kebanggaan Kabupaten Yan Bagaimana mereka bisa begitu tidak berdaya? Sekarang, hanya tersisa Jiang Zheng Yi, Ling Yunfei, Luo Qingzu, Zhao Suanger, Feng Ling'er, Raja Serigala, dan Pangeran Ketiga, Wei Itai Wei Itai juga sedang berjuang Qin Fei Yang juga menyadarinya Tetapi bahkan jika Wei Itai memilih untuk bergabung dengan Istana Pembantaian Darah, dia tidak dapat menghentikannya Dia memandang leluhur Agung Lin, Pangeran Pertama, dan Jia Hei, dan berkata Apa yang ditawarkan Zhu Oan hingga membuatmu mengambil risiko besar untuk bergabung dengan Istana Pembantaian Darah? Itu bukan urusanmu Pangeran Pertama mencibir Qin Fei Yang berkata, memang, itu bukan urusan saya Tapi semua yang Anda lakukan sekarang seharusnya dilaporkan kembali ke Kabupaten Yan Pangeran Pertama segera mengerutkan kening Qin Fei Yang berkata, jangan lupa bahwa Lu Hong dan Fatso ada di Istanaku Mereka dapat mendengar semua yang terjadi di luar Mereka juga telah membuat kontrak dengan pengurus Li Pangeran Pertama dan yang lainnya memucat dan memandang Zhu Oan untuk meminta bantuan Jangan panik Zhu Oan menunduk dan merenung sejenak Lalu, dia menyeringai Qin Fei Yang, kamu benar-benar gila Kami mencoba yang terbaik untuk membodohimu Tetapi jika kalian semua mati di sini Kami akan mengambil keputusan akhir ketika kami kembali ke Kabupaten Yan Ide bagus Pangeran Pertama dan yang lainnya tersenyum cerah Saat itu, mereka dapat membalikan keadaan dan mengatakan bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya menjebak mereka Wajah Wei Tai memucat Dia segera melihat ke arah Zhu Oan dan berkata Tuan Istana, saya ingin bergabung dengan Istana Pembantaian Darah juga Tolong bawa saya masuk Zhu Oan berkata, kamu harus bertanya pada kakak laki-lakimu Jika dia setuju, saya setuju Wei Tai memandang Pangeran Pertama dan memohon Kakak laki-laki, demi persaudaraan kita, tolong tunjukkan belas kasihan Haha Oh, Wei Tai, jangan membuatnya terdengar terlalu bagus Apa menurutmu aku tidak tahu bahwa kamu selalu ingin menyingkirkanku dan menjadi raja yang berikutnya Apa menurutmu aku akan membiarkan orang sepertimu tetap ada Pangeran Pertama mencibir, niat membunuh di matanya tidak tersamarkan Wei Tai bergidik Pangeran Pertama berkata dengan dingin Patriark Lin, bunuh dia untukku Baiklah Patriark Lian tersenyum dingin Sinar Betelki melintas dan menembus kepala Wei Tai Wei Tai tewas di tempat Haha Saat ini Jiang Zengi mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak Ada semacam ketidakberdayaan yang datang dari orang yang ambisius dan kejam setelah melewati masa jayanya Tiba-tiba, matanya dipenuhi dengan niat membunuh Dia melambaikan tangannya dan beberapa sinar Betelki ditembakkan ke arah Qin Feiyang dan yang lainnya Engah Pertempuran Ki seperti anak panah dingin yang tanpa ampun menembus dada Qin Feiyang dan yang lainnya Termasuk Luo King Su Tiba-tiba Darah berceceran di langit Ah Beberapa dari mereka menjerit dan pupil matanya membesar Semuanya terjadi begitu tiba-tiba bahkan Zhu Oan tidak dapat bereaksi tepat waktu Pangeran pertama dan Lin Hao, yang menyanderakin Qin Feiyang dan Luo King Su Juga tidak luput Betelki menembus tubuh mereka dan meninggalkan lubang berdarah seukuran ibu jari di bahu mereka Keduanya tercengang Apakah Jiang Zengi gila? Dia benar-benar membunuh Qin Feiyang dan yang lainnya dengan tangannya sendiri Bahkan putri kesayangannya Lagi pula mereka akan mati Daripada dibunuh olehmu, lebih baik aku bunuh mereka sendiri Zhu Oan, bukankah kamu berusaha keras agar Qin Feiyang menyempurnakan pil potensial untukmu? Sekarang harapanmu sudah pupus, kamu pasti marah besarkan Jiang Zengi memandang Zhu Oan yang murung, matanya dipenuhi kegilaan Ledakan Zhu Oan sangat marah Aura kaisar tempur bintang delapan keluar dari tubuhnya Pada saat yang sama Jiang Zengi berdiri dan melepaskan kekuatan penuhnya Mengaum Di belakangnya, bayangan binatang besar muncul Itu adalah harimau emas raksasa dengan aura ganas Itu adalah jiwa pertempurannya Membunuh Jiang Zengi menuding Zhu Oan Harimau raksasa itu mengaum dan menerkam Zhu Oan dengan ganas Beraninya kamu merusak rencanaku Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang Zhu Oan dipenuhi amarah Merasa Dengan desisan tajam, bayangan binatang muncul di belakangnya Itu adalah ular piton hitam raksasa Mata ularnya yang dingin memancarkan cahaya hijau yang menakutkan saat ia menyerang harimau emas raksasa dengan aura ganas Ekspresi Jia Hei dan Patriark Lin berubah Mereka buru-buru membawa pangeran pertama dan yang lainnya pergi Ledakan Kedua jiwa pertempuran saling bertabrakan Harimau emas raksasa itu meraum dan pingsan Wajah Jiang Zengi menjadi pucat saat dia mengeluarkan setegup darah Seperti meteorit, dia menembak ke arah pegunungan di bawah bersama tubuh Qin Fei Yang dan yang lainnya Bersamaan dengan ledakan keras, puncak gunung setinggi beberapa ratus kaki dihancurkan berkeping-keping oleh Jiang Zengi Debu mengepul dan menutupi langit Sebuah kawah raksasa terbentuk di tanah Jiang Zengi terbaring di bawah langit, tubuhnya berlumuran darah Namun, Qin Fei Yang dan yang lainnya terbaring di kampaan dengan penghalang kipertempuran emas yang melindungi mereka Jiang Zengi berjuang untuk bangun dan memandang Luo Qing Su Senyuman ramah muncul di wajahnya yang berlumuran darah saat dia berbisik Anakku, kamu harus hidup dengan baik Kemudian, dia merobek pakaian di tubuhnya dan menggunakan darahnya untuk menuliskan kata-kata mengejutkan di atasnya Dia melepas tas kiankunnya dan memasukkan pakaian itu ke dalamnya Lalu, dia memasukkan tas kiankun ke dalam pelukan Qin Fei Yang Kemudian, dia melambaikan tangannya dan Qin Fei Yang serta yang lainnya jatuh ke dalam lubang yang dalam Dia melambaikan lengan bajunya lagi, dan beberapa kerikil terbang dan menumpuk di sekitar Qin Fei Yang dan yang lainnya Kemudian, tanah berguling dan dengan cepat mengubur Qin Fei Yang dan yang lainnya Asap tebal menghalangi pandangan Zuo An, jadi dia tidak melihat semua ini Dalam sekejap mata Setelah melakukan semua ini Jiang Zeng Yi berubah menjadi aliran cahaya dan keluar dari debu sendirian Dia meraum dengan marah Zuo An, Jia Hei, Patriarch Lin, bahkan jika aku mati hari ini Aku akan membunuhmu dan menguburmu bersama Qin Zhu dan yang lainnya Dia mengangkat tangannya dan betel ke emas mengalir menuju Zuo An dan yang lainnya seperti arus deras Saat ini, langit diwarnai kemasan Bahkan kalian berempat, anjing tua, tidak bisa berbuat apa-apa padaku, apalagi kamu sendiri Zuo An tersenyum menghina Dia bergegas dan bertarung dengan Jiang Zeng Yi dengan gila-gilaan Untuk sesaat, aura pembunuh di tempat ini melonjak ke langit dan langit menjadi gelap Patriarch Lin dan Jia Hei membawa pangeran tertua dan yang lainnya dan mundur lagi dan lagi Pertempuran itu berlangsung sekitar seratus nafas Suatu hari, kamu akan mendapat balasan Jiang Zeng Yi meraung dengan enggan Zuo An meninju dadanya dan dia menembak ke gunung di bawahnya seperti bola meriam Ledakan 234 Gunung-gunung runtuh dan bumi hancur Jiang Zeng Yi tidak muncul lagi Jia Hei dan yang lainnya datang ke sisi Zuo An dan melihat ke bawah dengan gugup Patriarch Lin bertanya dengan gelisah, apakah dia sudah mati Zuo An mencibir, dia terluka parah saat kami menyergapnya di awal Aku meninju dadanya dengan seluruh kekuatanku Hatinya pasti hancur, dia pasti sudah mati Jia Hei dan yang lainnya menghela nafas lega Zuo An menghela nafas, tapi sayang sekali Kinfei yang sudah mati Tidak ada lagi yang bisa menyempurnakan pil potensial Pangeran Sulung berkata, mungkin memang begitu, tapi masalah kita akan berkurang selama dia mati Kamu benar, jika kita menunggu dia tumbuh, aku takut aku pun akan dikalahkan olehnya Tapi harta karun yang dia sembunyikan adalah barang bagus Ayo turun dan cari mayatnya Momo-ngomong, siapa yang memiliki ramuan untuk pil potensial dan pil berlapis api merah yang kita menangkan dari Pan County? Zuo An bertanya Jiang Zeng Yi Kata Patriark Lin Zuo An berkata, baiklah, kalian pergi dan cari mayat Jiang Zeng Yi Saya akan mencari tubuh Kinfei yang Suara mendesing Namun, saat ini Betelki muncul dari udara tipis dan menembus bahu kanan Zuo An dengan kecepatan kilat Apa yang sedang terjadi? Mereka terkejut Siapa ini? Keluar dari sini Zuo An melihat luka di bahunya dengan tidak percaya dan meraung Suara mendesing Betelki lainnya muncul dan menembus langit dengan kecepatan kilat Pedang itu menembus bahu kiri Zuo An dan darah berceceran di mana-mana Itu cepat Zuo An terkejut Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar Siapa ahli yang menyerangnya secara diam-diam Ayo pergi Zuo An melambaikan tangannya dan menyapu Patriark Lin dan yang lainnya Mereka melarikan diri dengan panik tanpa menoleh ke belakang Pada saat yang sama Di sisi lain Gunung Raksasa, pria berotot berbaju emas juga terkejut Dia bersembunyi di sini dan menyaksikan seluruh prosesnya Dia senang dengan kematian Kinfei yang Namun, dia sangat terkejut dengan orang misterius yang melukai Zuo An Desir Saat dia merasa bingung, aliran Betelki lain muncul entah dari mana dan langsung menembus lengannya Apakah kita ketahuan Siapa yang memiliki kekuatan luar biasa Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi Dan dengan kepala penuh keraguan, dia berbalik dan melarikan diri Tempat ini dengan cepat menjadi sunyi Sampai akhir Keheningan yang mematikan pun terjadi Suara mendesing Tiba-tiba, sesosok putih muncul di atas pegunungan Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih berbintik-bintik Dia mengenakan pakaian linen dan terlihat sangat biasa Namun, saat dia muncul, binatang buas di dekatnya segera gemetar ketakutan Dia tidak mengatakan sepatah katapun Tangan tua itu mengulurkan tangan dan meraih udara Jiang Zengi terbang dari tanah dan mendarat di depan lelaki tua berambut putih itu Jiang Zengi saat ini penuh dengan luka Di dadanya, ada lubang besar berdarah yang menembus dari depan ke belakang Dan darah terus mengalir keluar Seluruh tubuhnya tidak memiliki aura Dia jelas sudah mati Karena kamu orang yang jujur, orang tua ini akan menyelamatkan hidupmu Pria tua berambut putih itu berbisik Dengan membalikkan tangannya, ramuan merah muncul Ada ramuan berbentuk naga di atasnya Setelah Jiang Zengi meminum obat mujarab Lubang berdarah di dadanya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Dalam waktu kurang dari 10 nafas Jejak vitalitas muncul di tubuh Jiang Zengi Detak jantung dan pernapasan muncul bersamaan Dia kembali dari kematian Jika Qin Fei yang melihat adegan ini, dia pasti akan terkejut Ini adalah ramuan ilahi yang nyata Lebih-lebih lagi Dalam waktu kurang dari 50 nafas Jiang Zengi, yang sudah meninggal, membuka matanya lagi Aku tidak mati Jiang Zengi melihat sekeliling dengan bingung Wajahnya penuh kecurigaan Ya, kamu belum mati Orang tua berambut putih itu tersenyum tipis Siapa kamu? Jiang Zengi terkejut dan segera menjadi waspada Orang tua berambut putih berkata Orang tua ini adalah Qin Yuan Apa? Qin Yuan? Jiang Zengi memandang orang tua itu dengan heran Dia tidak bisa mempercayainya Bukankah Qin Yuan adalah paman Qin Fei Yang? Dia selalu penasaran dengan lelaki tua misterius ini Sekarang setelah dia melihat orang yang sebenarnya Keterkejutan yang dia berikan padanya sungguh tak terlukiskan Dia sangat jelas tentang situasi sebelumnya Dia pasti akan mati Tapi Qin Yuan dengan paksa menariknya kembali dari gerbang neraka Siapa sebenarnya orang ini? Latar belakang mengejutkan apa yang dimiliki Qin Fei Yang? Paman Yuan tersenyum dan berkata Kamu tidak perlu terlalu berterima kasih padaku Aku menyelamatkanmu karena kamu dan Luo Qian Sui Memperlakukan Fei Yang dengan cukup baik Jiang Zengi bingung Kamu seharusnya diam-diam memperhatikan Qin Fei Yang Tapi mengapa kamu menunggu sampai sekarang untuk keluar? Paman Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata Ini adalah jalan yang harus dia ambil Saya tidak ingin ikut campur Jiang Zengi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Siapa sebenarnya Qin Fei Yang? Lebih baik jika kamu tidak mengetahuinya Paman Yuan melambaikan tangan lamanya Dan hembusan angin bertiup Debu dan asap di bawah dengan cepat menyebar Memadamkan Dengan cepat, dia mendarat di samping lubang pembuangan tempat Qin Fei Yang Dan yang lainnya dikuburkan Setelah itu Dengan lambayan tangannya, tanah dan kerikil langsung musnah Qin Fei Yang dan yang lainnya terungkap Jiang Zengi mendarat di samping Paman Yuan Dan hendak mengatakan sesuatu Set Paman Yuan memberi isyarat diam Dengan lambayan tangannya, kekuatan tertinggi muncul dan menyelimuti Qin Fei Yang Untuk apa ini? Jiang Zengi bingung Aku tidak ingin Luhong dan yang lainnya di kastil mendengar apa yang akan kita bicarakan Kata Paman Yuan Jiang Zengi mengerutkan kening dan tidak banyak bertanya Menjelaskan, saya tidak membunuh mereka sekarang Pertempuran Ki hanya melewati hati mereka dan tidak melukai hati mereka Mereka hanya pingsan sementara Aku tahu Jika kamu benar-benar membunuh Fei Yang, apakah menurutmu kamu masih memiliki kesempatan untuk berdiri di sini dan berbicara denganku? Paman Yuan tersenyum tipis, memperlihatkan aura yang mendominasi Jiang Zengi tersenyum pahit Paman Yuan memandang Qin Fei Yang, matanya penuh kasih sayang, dan tertawa Kamu sudah berusia 16 tahun dan telah berkembang pesat, tetapi itu masih jauh dari cukup Dia dengan lembut mengangkat tangannya, Ling Yun Fei, Feng Ling Er, Zhao Suang Er, dan Luo Qingzu terbang dan melayang di udara Qin Yuan, apa yang kamu lakukan? Jiang Zengi curiga Paman Yuan tidak menjawab Dengan lambayan tangannya, tanah sekali lagi menenggelamkan Qin Fei Yang dan Raja Serigala Melihat ini, Jiang Zengi semakin bingung Fei Yang, teruslah bekerja keras Paman Yuan bergumam dengan suara rendah, lalu membawa Jiang Zengi, Ling Yun Fei, dan yang lainnya ke langit Qin Yuan, kamu ingin menyimpannya Jiang Zengi terkejut Ya, Paman Yuan menganggup dan tidak memberikan penjelasan apapun Apa, apa, apa yang terjadi? Pikiran Jiang Zengi kacau, dan tiba-tiba berkata, bisakah kamu membiarkan Qingzu tinggal juga? Paman Yuan berhenti di udara, mengerutkan kening pada Jiang Zengi, dan berkata, kamu ingin menjodohkan Fei Yang dan Luo Qingzu Jiang Zengi menganggup dengan sedikit canggung Paman Yuan berkata, sejujurnya, meskipun putrimu berbakat, dia tidak layak untuk Fei Yang Jiang Zengi sangat tidak yakin Paman Yuan berkata lagi, tetapi orang tua ini tidak akan ikut campur dalam urusan anak muda Biarkan alam mengambil jalannya Mulai sekarang, biarkan Fei Yang salah mengira kalian semua sudah mati Apa? Wajah Jiang Zengi berubah, dan berkata dengan marah, dia baru berusia 16 tahun Bukankah terlalu kejam bagimu melakukan ini? Ini memang sedikit kejam, tapi jika Fei Yang bahkan tidak bisa menahan pukulan ini, bagaimana dia bisa menghadapi pukulan yang lebih besar di masa depan? Dia bukan anak dari keluarga biasa, hidupnya ditakdirkan penuh suka dan duka Di masa depan, akan ada kebenaran yang lebih kejam menunggunya Paman Yuan berkata penuh arti, lalu membawa beberapa orang itu, dan menghilang tanpa jejak seperti kilat Seorang pria dan serigala diam-diam tergeletak di tanah Jika seseorang bertemu dengan mereka, mereka pasti akan mengira ini adalah dua mayat Untuk jangka waktu tertentu di masa depan, tidak ada binatang yang berani menginjakan kaki di area ini Tiga hari kemudian Istana Rajapan Ruang tahta telah dibangun kembali Rajapan duduk di singgah sana naga, diam-diam mendengarkan pria berotot berbaju besi emas Setelah mendengarkan ceritanya Dia segera bertepuk tangan dan tertawa, bajingan kecil itu akhirnya mati Saya akhirnya bisa melampiaskan amarah saya Pria berotot dengan baju besi emas juga penuh senyuman Tiba-tiba Dia mengerutkan kening lagi dan bertanya Haruskah kita menyelidiki elit misterius itu dan orang bernama Suoan Rajapan melambaikan tangannya dan berkata Tidak perlu Ini adalah urusan Kabupaten Yan Selama Kinfei yang meninggal, semua ini tidak ada hubungannya dengan kita Selain itu, saya senang melihat Kabupaten Yan dalam kekacauan Pria berotot dengan baju besi emas itu mengangguk Dan sudut mulutnya membentuk senyuman dingin Dua hari lagi berlalu Di langit di atas hutan lebat di luar kota Yan Pangeran pertama berkata dengan cemas Senior Suo, apakah menurutmu elit misterius itu ada hubungannya dengan Kinfei yang dan yang lainnya? Suoan merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya Menurut tebakanku, orang itu mungkin baru saja lewat Kalau tidak, dia akan membunuh kita daripada hanya menakut-nakuti kita Itu benar Pangeran pertama mengangguk Leluhur Patriark Lin mengerutkan kening dan berkata, jika Jiang Zeng Yi meninggal seperti ini Pemerintah negara bagian pasti akan mengirim orang untuk menyelidikinya Saya khawatir kami tidak akan dapat menjelaskannya saat itu Itu mudah Suoan mengeluarkan pil ilusi dan berubah menjadi penampilan Jiang Zeng Yi Saya khawatir tidak bisa memasuki kota Yan Sekarang, saya bisa tinggal secara terbuka di kota Yan Besar Dengan cara ini, bahkan jika Fatso dan Luhong telah menyebarkan kebenaran ke kota Yan Kita dapat dengan mudah membalas mereka Pangeran pertama tertawa Bukan itu intinya Intinya adalah pavilion harta karun di kabupaten Yan akan berada di bawah kendaliku di masa depan Suoan juga tertawa Ini trik yang bagus, tapi kamu harus berhati-hati di depan Luo Kiansui Jangan mengekspos dirimu sendiri Patriark Leluhur Lin memperingatkan Ayo kita singkirkan Luo Kiansui Mata Jia Hei bersinar dengan niat membunuh Suoan menggelengkan kepalanya Kita tidak bisa membunuhnya Jika terjadi kesalahan, kita semua akan tamat Sebenarnya, jangan khawatir Luo Kiansui dan Jiang Zeng Yi tidak memiliki hubungan yang baik Saya tidak akan melakukannya menemuinya di masa depan Kalau begitu ayo pergi Patriark Leluhur Lin tersenyum Ayo pergi, dalam waktu kurang dari 10 tahun Kabupaten Yan akan berada di bawah kendali kita Haha Suoan tertawa terbahak-bahak saat dia memimpin anak buahnya ke kota Yan dengan berani Segera Sebuah berita sensasional menyebar seperti api di kota Yan Qin Fei Yang, Luo Qing Su, Zhao Suang Er, Feng Ling Er, Ling Yun Fei Dan pangeran ketiga Wei Tai berkolusi satu sama lain Untuk mencuri ramuan dari pil potensial dan pil kaca api merah Jiang Zeng Yi telah mengeksekusi mereka di tempat di pegunungan Yan Pan Namun 235 Pegunungan Walet Pan Larut malam Bulan Purnama tergantung di langit Dan cahaya bulan menyebar Itu membuat pegunungan ini tampak seperti tertutup lapisan perak Segalanya tampak kabur dan kabur Tiba-tiba Sebuah tangan terulur dari tanah Tangan itu sepucat kertas Sekilas terlihat seperti tangan orang mati Setelah beberapa napas Kepala lain muncul dari tanah Itu adalah wajah seorang pemuda Warnanya juga pucat pasi Tapi ada tekat di antara alisnya yang tidak dimiliki rekan-rekannya Jika seseorang ada di sini Mereka pasti akan mengira itu adalah zombie Itu adalah Qin Fei Yang Dia menghirup udara segar dalam-dalam Pada saat yang sama Melalui sinar bulan Dia mengamati sekelilingnya Matanya penuh dengan keterkejutan Aku sebenarnya belum mati Setelah sekian lama Dia bergumam pada dirinya sendiri Dan merangkak keluar dari tanah Tanpa tangan kirinya Sangat sulit baginya untuk merangkak Ini masih pegunungan Swalopan Tapi kenapa aku belum mati Qin Fei Yang mengerutkan alisnya Dan melihat ke dalam tubuhnya Jadi begitulah Jiang Zeng Yi tidak membunuhku Ketika dia melihat luka di sebelah jantungnya Dia tiba-tiba tersadar Itu tidak benar Jiang Zeng Yi tidak membunuhku Jadi dia pasti tidak membunuh Wolf King dan yang lainnya Dia segar kembali dan buru-buru menelan pil penyembuhan Kemudian Dia menggunakan ki aslinya untuk membuang tanah di bawah kakinya Wolf King dengan cepat memasuki garis pandangnya Serigala bermata putih Dia berteriak dan berjongkok di samping Wolf King Dia mengulurkan tangan dan menekan tangannya di perut bagian bawah Benar saja Ada detak jantung Setelah menyeret Raja Serigala keluar dan memberinya pil penyembuh kelas atas Qin Fei Yang mulai menggali lagi Namun setelah setengah jam Dia masih tidak dapat menemukan Ling Yun Fei dan yang lainnya Di mana mereka Dia duduk di tanah Dan sebuah pikiran menakutkan muncul di benaknya Mungkinkah mereka sudah hancur berkeping-keping Dia meraih Wolf King dan memasuki kastil Bos, kamu baik-baik saja Apakah kamu tahu bagaimana kita menghabiskan lima hari terakhir? Fatsou dan Luhong segera mengelilinginya dan memandangnya dengan prihatin Lima hari yang lalu Mereka benar-benar ingin keluar dan membantu Tetapi mereka tidak dapat memikirkan cara untuk meninggalkan kastil Bahkan setelah memutar otak Mereka hanya bisa menonton tanpa daya dan cemas Setiap menit dan detik dari lima hari ini merupakan siksaan bagi mereka Lima hari sudah berlalu Qin Fei Yang tercengang Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak apa-apa Itu hanya sebuah lengan Luhong berkata dengan marah Kamu bilang kehilangan lenganmu baik-baik saja Qin Fei Yang berkata Saya baik-baik saja Lima hari yang lalu Setelah saya pingsan Apakah Anda mendengar sesuatu? Kami mendengar Jiang Zeng Yi berkata agar Luhu King Zu hidup dengan baik Kemudian Saya mendengar suara tanah berguling Pada akhirnya Kami hanya bisa mendengar samar-samar suara pertempuran Setelah beberapa saat Dunia luar menjadi sunyi senyap Kata Fatso Suara tanah berguling Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata Seperti yang diharapkan Jiang Zeng Yi tampaknya membunuh kita di permukaan Tetapi dia sebenarnya melindungi kita Dia muncul di lubang pembuangan bersama Fatso dan Luhong dan berkata Karena Jiang Zeng Yi berkata agar Luhu King Zu hidup dengan baik Maka dia harusnya ada di sini juga Cepat bantu menemukannya Keduanya segera mulai mencari dengan cermat Senior Jiang Apakah kamu masih hidup? Qin Fei Yang memandang bulan purnama dan bergumam pada dirinya sendiri Tubuhnya memancarkan kesedihan yang tak terselesaikan Dia tahu betul di dalam hatinya Kemungkinan Jiang Zeng Yi masih hidup terlalu kecil Tiba-tiba Dia merasakan sesuatu di pelukannya Ketika dia mengulurkan tangan untuk melihatnya Tubuh dan pikirannya bergetar Sekilas dia tahu bahwa ini bukan tas kian kun miliknya Dia buru-buru memeriksanya Saat berikutnya Dia mengeluarkan kemeja yang berlumuran darah Ini baju Jiang Zeng Yi Tatapan Qin Fei Yang bergetar Di atasnya, dia melihat beberapa kata berlumuran darah Dia berjongkok di tanah dan membentangkan bajunya Di bawah sinar bulan yang kabur, dia melihat dengan cermat Fei Yang, saat kamu bangun, aku sudah mati di tangan Zuo An Dalam hidup ini, aku tidak menyesal Hanya ada satu, Qing Su dan Qian Sui Saya harap Anda dapat membantu saya merawat ibu dan anak perempuannya Harta karun di tas kian kun akan menjadi hadiahmu Inilah kata-kata yang ditinggalkan Jiang Zeng Yi untuknya Qin Fei Yang duduk di tanah, melihat kata-kata berdarah itu Air mata tidak bisa tidak jatuh dari sudut matanya Wajahnya, karena kesakitan, telah berubah bentuk Setelah beberapa saat Fatso dan Luhong berjalan mendekat Saat melihat kata-kata berdarah di baju itu Mereka pun merasa sedih Apakah kamu sudah menemukannya? Qin Fei Yang bertanya dengan suara serak Tidak Keduanya menggelengkan kepala Teruskan mencari Perluas jangkauannya, kamu harus menemukannya Kata Qin Fei Yang Oke Keduanya menganggup dan berpencar untuk mencari Namun setelah setengah jam Mereka masih tidak menemukan apapun Fatso berkata Bos, meskipun sulit bagi anda untuk menerimanya Saya masih harus mengatakan bahwa Ling Yun Fei dan Luo Qing Su kemungkinan besar adalah Mustahil Jiang Zeng Yi pasti akan menyatukan kita Jika mereka dimakan oleh binatang buas Raja Serigala dan aku tidak akan selamat Terlebih lagi Tidak ada jejak binatang buas di sekitar sini Qin Fei Yang tiba-tiba bangkit dan meraum dengan suara rendah Luhong menyarankan Mari kita tunggu sampai saudara Wolf bangun dan biarkan baunya Mungkin dia akan menemukan petunjuk Setelah Qin Fei Yang tenang Dia memimpin mereka berdua ke dalam kastil Wolf Qing masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun Luhong berkata dengan cemas Bagaimana dengan lenganmu yang hilang Qin Fei Yang berkata Ramuan kelahiran kembali dapat menumbuhkan kembali lengan Hanya saja saya belum memiliki resep ramuan kelahiran kembali Tapi itu pasti ada dalam mantra ramuan Jadi jangan khawatir Fatso berkata Bukankah Jiang Zeng Yi memberimu tas kiankunnya Mungkin ada ramuan kelahiran kembali di tas kiankun miliknya Biarkan Tuan gemuk mencarinya Qin Fei Yang menganggup dan melemparkan tas kiankun ke Fatso Fatso dan Luhong segera membereskannya Qin Fei Yang melihat pakaian berlumuran darah di tangannya Niat membunuh yang intens di dalam hatinya Seperti aliran deras yang dengan ganas menyerang rasionalitasnya Untungnya Kemauannya cukup kuat Jika itu orang lain Mereka pasti sudah kebingungan sejak lama Aneh, kenapa hanya ada beberapa ramuan tingkat rendah di tas kiankun? Fatso tiba-tiba bertanya dengan bingung Itu normal Meskipun Jiang Zeng Yi adalah kepala pavilion master di Kabupaten Yan Dan mengendalikan pavilion harta karun berharga di semua kota Dia adalah orang yang jujur dan tidak akan mengisi kantongnya sendiri Aku khawatir ramuan tingkat tinggi semuanya ada di berangkas pavilion harta karun berharga Kata Qin Fei Yang Itu benar Fatso menganggup dan melanjutkan Namun, ramuan potensi eliksir yang disapu Jiang Zeng Yi di Kabupaten Pan Dan ramuan yang memenangkan kompetisi semuanya ada di sana Seharusnya ada beberapa ratus juta koin emas Qin Fei Yang tidak terlalu peduli dengan tanaman obat dan koin emas saat ini Sebaliknya, dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Ling Yun Fei dan yang lainnya Fatso menyimpan tas kiankun dan berkata Luhong dan aku sudah merekam percakapan Jia Hei dan yang lainnya Haruskah kita menghubungi Yan Nanshan dan yang lainnya sekarang? Catatan Mata Qin Fei Yang berbinar Fatso terkekeh Setelah mengikutimu begitu lama, kami mengetahui akal sehat ini Bagus sekali Qin Fei Yang menepuk pundaknya dan mengeluarkan kristal gambar Memasukkan kisejati ke dalamnya Seketika, image kristal bersinar terang Pada saat yang sama Istana Raja Beladiri di Kabupaten Yan Di halaman Yan Nanshan Hallmaster, bahkan jika kamu memukulku sampai mati Aku tidak percaya Qin Fei Yang akan melakukan hal seperti itu Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini Suara marah Elder Wan datang dari loteng Di depan meja teh di ruang tamu loteng Yan Nanshan dan wanita cantik itu sedang duduk di kursi Wajah mereka muram Penatua Wan sedang mondar-mandir di samping meja teh Wajah lamanya penuh amarah Yan Nanshan berkata dengan marah Wan tua, bisakah kamu berhenti sebentar? Bagaimana aku bisa berhenti? Kamu sebenarnya mengatakan bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya ingin meminum ramuan itu untuk diri mereka sendiri Apakah itu mungkin? Kata Penatua Wan dengan marah Kami juga tidak mempercayainya, tapi Jiang Zeng Yi sendiri yang mengatakannya Jiang Zeng Yi selalu tidak memihak Karena dia berkata demikian, maka itu pasti benar Yan Nanshan dan wanita cantik itu berkata satu demi satu Berdengung Pada saat ini Image crystal milik Elder Wan tiba-tiba bereaksi Siapa yang mengirim pesan saat ini? Tidakkah kamu tahu kalau aku sangat kesal sekarang? Dia mengerutkan kening dan mengeluarkan image crystal Sosok ilusi dengan cepat muncul Ketika mereka melihat bayangan itu, ketiga raksasa itu tiba-tiba berdiri dengan ekstasi di mata mereka Karena bayangan itu adalah Qin Fei Yang Pada saat yang sama Di kastil, Qin Fei Yang memandang mereka bertiga dan bertanya Tuan Balai, kedua tetua, apakah ada orang lain yang bersamamu? Ketiganya menggelengkan kepala Qin Fei Yang, apa yang terjadi? Mengapa Jiang Zeng Yi mengatakan bahwa kamu ingin meminum ramuan itu untuk dirimu sendiri? Ada apa dengan lenganmu? Ketiganya buru-buru bertanya Apa? Jiang Zeng Yi telah kembali ke kota Yan Qin Fei Yang sangat terkejut Fatso dan Lu Hong juga terlihat tidak percaya Pena Tuawan berkata Iya, belum lama ini Jia Hei dan pangeran pertama juga kembali Itu tidak benar Mengapa Jiang Zeng Yi kembali? Dan dengan Jia Hei dan yang lainnya? Qin Fei Yang menunduk dan pikirannya kacau Sesaat kemudian Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yan Nanshan dan yang lainnya Lalu bertanya Apa yang kalian katakan tentang meminum ramuan herbal untuk dirimu sendiri? Pena Tuawan berkata Jiang Zeng Yi lah yang mengatakannya Dia mengatakan bahwa Anda dan Luo Qingzu ingin menggelapkan ramuan obat yang kita menangkan kali ini Tetapi dia menemukannya Jadi, dia mengutamakan kebenaran di atas keluarga dan membunuh Anda dan Luo Qingzu Yan Nanshan berkata Dia juga mengatakan bahwa kamu menghancurkan tumbuhan itu Apakah itu benar? Pena Tuawan menimpali Cepat beritahu kami dengan jujur Apakah Anda melakukan itu? Apakah Anda membawa ramuan obat itu sekarang? Qin Fei Yang menutup matanya dan menenangkan dirinya Dia perlahan memikirkannya Yan Nanshan dan yang lainnya juga tidak mendesaknya Beberapa lusin nafas kemudian Tubuh Qin Fei Yang bergetar dan matanya terbuka Dua cahaya cemerlang muncul dari matanya Dia memandang mereka bertiga sekali lagi dan mengangguk Ramuan itu memang ada bersamaku Apa? Mereka bertiga terkejut dan terpuruk di kursinya Jadi, Jiang Zeng Yi mengatakan yang sebenarnya Qin Fei Yang melanjutkan Tetapi Jiang Zeng Yi memberikannya kepada saya secara pribadi Ketua Balai, para tetua, Anda harus siap secara mental untuk apa yang akan saya katakan selanjutnya Hmm Mereka bertiga bertukar pandang Mata mereka dipenuhi keraguan Yan Nanshan berkata Lanjutkan Qin Fei Yang berkata Jiang Zeng Yi yang asli telah terbunuh Jika saya tidak salah Jiang Zeng Yi saat ini di kota Yan pasti adalah Zhu Oan yang menyamar Itu karena kekuatan Zhu Oan mirip dengan Jiang Zeng Yi Hanya dengan meniru dia dia tidak akan ketahuan Mereka bertiga berdiri serempak dan memandang Qin Fei Yang dengan tidak percaya Seperti ini Qin Fei Yang menceritakan situasi lima hari yang lalu secara rincin Kemudian 236 Sialan bajingan itu Mereka gila Aku akan membunuh mereka sekarang dan menjatuhkan Zhu Oan Yan Nanshan sangat marah Tuan Istana, harap tenang Penatuawan dan penatuaji menahannya Ini adalah masalah serius dan mereka perlu memikirkannya dengan cermat Jika itu hanya kata-kata Qin Fei Yang, dia tidak akan mempercayainya Sungguh sulit dipercaya Jiang Zeng Yi adalah Zhu Oan yang menyamar Jia Hei, Patriar Klin, dan Pangeran Pertama semuanya telah bergabung dengan Istana Pembantaian Darah Salah satu dari hal-hal ini dapat menyebabkan keributan besar Tetapi Orang-orang akan berbohong, tetapi image kristal tidak akan pernah berbohong Qin Fei Yang berkata Tuan Istana, kedua tetua itu benar, kita tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini Yan Nanshan berkata dengan marah Lalu apa yang harus kita lakukan Apakah kita hanya akan melihat mereka melakukan apapun yang mereka inginkan di kota Yan Saya curiga mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar Jika kita menyerang mereka sekarang, kita akan memperingatkan mereka Yang paling penting, ada kaisar tempur yang bersembunyi di kegelapan Jika kita tidak menemukannya, akan ada masalah yang tak ada habisnya Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh Ya, kita harus menemukan orang ini dulu Tuan Istana, kamu harus menahannya Bahkan jika kita menyerang, kita harus memancing Zuoan keluar kota terlebih dahulu Jika tidak, penduduk kota Yan semua akan mati dalam pertempuran kita Kata Penatuawan dan Penatuanan Jiang Zengi telah menjadi orang benar sepanjang hidupnya, tapi dia disakiti oleh para bajingan ini Sungguh tercelah Yan Nanshan menangis Di antara para pemimpin kota Yan, Yan Nanshan memiliki hubungan terbaik dengan Jiang Zengi Ketika dia mendengar kabar buruk tentang Jiang Zengi, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya Untungnya, Penatua Ji dan Penatua Li ada disana untuk membujuknya, sehingga dia bisa segera tenang Menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, Yan Nanshan memandang Qin Fei Yang dan berkata Jangan pergi kemana-mana, aku akan datang dan menjemputmu sekarang Tidak Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata Tuan Istana, kamu tidak bisa meninggalkan kota Yan Jika tidak, Zuoan akan mengambil kesempatan untuk menyerang balai kekaisaran Beladiri Yan Nanshan mengerutkan kening dan berkata Kalau begitu, haruskah saya mengirim Penatua Wan dan Penatua Ji Itu juga tidak akan berhasil Binatang buas di wilayah tengah terlalu kuat Saat itu, bahkan Jiang Zengi pun gemetar ketakutan Terlalu berbahaya bagi kedua tetua untuk datang ke sini Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya Lalu apa yang harus kita lakukan? Yan Nanshan dan yang lainnya mengerutkan kening Jangan khawatir, tetua Saya yakin saya bisa kembali ke kabupaten Yan dengan selamat Ingat, jangan tanya pangeran pertama dan yang lainnya Pangeran pertama dan yang lainnya baru saja bergabung dengan Istana Pembantaian Darah Jadi mereka pasti tidak tahu siapa kaisar perang lainnya Kata Qin Fei Yang Mereka bertiga mengangguk Mereka semua mengetahui hal ini Qin Fei Yang berkata Ada satu hal lagi Murid ini agak mengkhawatirkan Luo Qian Sui dan Liu Zi Saya berharap kepala istana dan kedua tetua dapat melindungi mereka dengan baik Liu Zi adalah ibu Ling Yun Fei Wanita cantik itu tersenyum dan berkata Jangan khawatir, kami akan membuat pengaturan yang tepat Kamu juga harus berhati-hati Kami akan menunggu kamu kembali Qin Fei Yang merasakan kehangatan di hatinya Tidak peduli apa hasilnya Setidaknya mereka bertiga tidak langsung memilih untuk mempercayai kata-kata fitnah Zuo An Ini adalah kepercayaan besar yang mereka miliki padanya Penatuawan bertanya Haruskah kita memberitahu pengurus Li tentang hal ini Qin Fei Yang berkata Pelayan Li berpengalaman dan bijaksana Kita bisa memberitahunya dan membiarkan dia membantu kita menyelidikinya Namun yang lainnya, termasuk Pangeran Yan dan Maceng, tidak dapat diberitahu Dia bertanya lagi Ketua Istana, Anda sangat mengenal Kaisar Perang di Kabupaten Yan Menurut Anda siapa yang paling mungkin bergabung dengan Istana Pembantayan Darah? Setelah hening beberapa saat Yan Nanshan menggelengkan kepalanya dan berkata Ini bukan permainan anak-anak Saya tidak berani menebak-nebak secara liar agar tidak mengganggu penilaian semua orang Qin Fei Yang menganggu Ini adalah sikap yang sangat bertanggung jawab Namun, dengan terungkapnya Jia Hei dan Patriark Lin Daftar kemungkinan target telah sangat berkurang Yan Nanshan, Penatua Wan, dan pengurus Li dapat dikecualikan Yang tersisa hanya Maceng, Penatua Hei, Pangeran Yan dan Panglima Besar Keluarga Kerajaan Qin Fei Yang dan mereka bertiga berdiskusi sebentar dan mematikan kristal gambar Lu Hong bingung Mengapa Anda tidak meminta bantuan orang-orang dari Ibu Kota Negara Bagian? Bahkan jika orang-orang dari Ibu Kota Negara Bagian datang Mereka mungkin tidak dapat mengetahui siapa kaisar perang lainnya Jika kita tidak mencabut akarnya saat memotong rumput liar Mereka akan tumbuh kembali saat angin musim semi bertiup Pokoknya, di mata Zuo An, bosnya sudah mati Cepat atau lambat mereka akan menunjukkan ekornya Kita hanya perlu menunggu dengan tenang Tapi Tuan Gendut sangat menantikan ekspresi mereka saat melihat kita kembali hidup-hidup Fatso mencibir Aduh Tiba-tiba Raungan Serigala terdengar Wolf King melompat dan mengamati sekeliling Matanya bersinar dengan keganasan yang menakutkan Qin Fei Yang berkata, ini sudah berakhir, jangan khawatir Ini sudah berakhir Raja Serigala tercengang Dia berbaring di tanah dengan lemah dan berkata dengan dingin Bajingan sialan itu Saudara Wolf cepat atau lambat akan menendang bolanya Jangan bicarakan ini dulu Keluarlah bersamaku dan temukan Ling Yun Fei dan yang lainnya Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan muncul di luar bersama dua orang dan seekor Serigala Mereka belum mati Raja Serigala terkejut Jiang Zeng Yi tidak membunuh kami Dia hanya melukai kami dengan serius dan membuat kami koma sehingga kami bisa lepas dari cakar Suoan Tetapi ketika aku bangun, aku hanya menemukanmu Aku tidak melihat Ling Yun Fei dan yang lainnya Qin Fei Yang tampak khawatir Wolf King tidak bertanya lagi dan mengendus dengan hati-hati Sesaat kemudian Ia memasuki lubang pembuangan dan matanya berbinar Ada bau darah di sini Seharusnya di sini Tidak Kami sudah mencarinya Kata Fatso dan Lu Hong Qin Fei Yang juga berkata Kami telah dimakamkan di sini selama lima hari Wolf King mengendus lagi dan menggelengkan kepalanya Bau mereka sangat samar Hampir mustahil untuk dideteksi Hanya ada dua kemungkinan Entah mereka sudah pergi atau sudah mati Kiri Tidak mungkin Karena mereka tidak bisa meninggalkan kita sendirian Bahkan lebih mustahil lagi kalau mereka mati Jika mereka mati, setidaknya jenazah mereka masih di sini Terlebih lagi, Fatso dan Lu Hong tidak mendengar apapun di kastil Qin Fei Yang mengerutkan kening dan merasa sangat kesal Itu aneh Mata Wolf King penuh keraguan Lima hari telah berlalu, dan sebagian besar baunya telah hilang Tidaklah realistis untuk menemukan petunjuk apapun Lu Hong berkata, mengapa kita tidak berpisah lagi Fatso berkata, bos, jika kami tidak dapat menemukannya Tuan Gendut, saya harap Anda dapat menerima kenyataan ini Qin Fei Yang mengangguk Perlahan-lahan Langit putih, dan matahari pagi berangsur-angsur terbit Tiga pria dan satu serigala membalikkan area itu Pada akhirnya, mereka tetap tidak menemukan apapun Qin Fei Yang berdiri di atas pohon besar Melihat ke bawah, matanya mati Fatso, Lu Hong, dan Wolf King berdiri di bawah Memandang Qin Fei Yang dengan wajah khawatir Meski banyak raguan, hanya ada satu penjelasan jika mereka tidak dapat menemukan siapapun atau jenazahnya Ling Yun Fei dan yang lainnya mungkin sudah mati Setelah waktu yang tidak diketahui Qin Fei Yang melompat turun dari pohon dan mendarat dengan mantap di tanah Tidak ada kemarahan atau niat membunuh di wajahnya, atau kata-kata heroik apapun Dia tampak sangat tenang Tapi semakin tenang dia, semakin khawatir Fatso, Lu Hong, dan Wolf King Bos, kamu baik-baik saja Fatso bertanya dengan hati-hati Saya baik-baik saja Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya Nada suaranya juga begitu tenang, tanpa sedikitpun rasa sedih Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tanya Fatso Aku baik-baik saja Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata sambil tersenyum tipis, ayo pergi Setelah itu Jadi, dia memimpin dan berjalan maju Fatso buru-buru berkata Bos, kamu Lu Hong mengulurkan tangan untuk menghentikannya Jangan tanya Jika kamu terus bertanya, penyamaran wajahnya akan terkoyak olehmu Karena dia ingin berpura-pura bebas dan santai, sebaiknya kita bantu dia Mungkin ini akan membuatnya merasa lebih baik Kata Lu Hong Fatso dan Wolf King mengangguk Dua orang dan satu serigala mengikuti dengan diam-diam Mengaum Kicauan Tidak lama kemudian, mereka sampai di lereng bukit kecil Di depan mereka ada hutan primitif yang tak ada habisnya Raungan berbagai binatang buas memenuhi setiap tempat Menyebabkan orang terintimidasi pada pandangan pertama Kalian tunggu di sini Kata Qin Fei Yang tanpa menoleh ke belakang Kemudian, dia bergegas ke hutan liar Mengaum Seekor binatang berbentuk macan tutul bergegas keluar Membuka mulutnya yang berdarah Memperlihatkan taring putihnya Dan menerkam ke arah Qin Fei Yang Tinju pembunuh guntur bergegas Qin Fei Yang meraum dan mengirim binatang buas itu terbang dengan sebuah pukulan Retakan Binatang itu mematahkan pohon besar setebal paha Dan menabrak batu biru yang keras Mati di tempat Qin Fei Yang menggunakan langkah asap bergeser Seperti tiranosaurus berbentuk manusia Dia bergegas ke kedalaman hutan Segala jenis binatang menerkam Lebih-lebih lagi Mereka pada dasarnya adalah binatang tingkat marsial leluhur Wajah Qin Fei Yang dingin saat dia bertarung dengan gila-gilaan dengan mereka Segala jenis keterampilan bela diri yang sempurna dilakukan dengan sempurna Qi sejati Melintasi langit Darah Mewarnai tanah menjadi merah Fatso menghela nafas Bos pasti merasa sangat tidak nyaman Luhong berkata Sepertinya tidak ada binatang setingkat raja perang di dekatnya Biarkan dia melampiaskannya Binatang buas tingkat raja perang telah ketakutan sampai-sampai melarikan diri sejak lima hari yang lalu Jadi Secara relatif Tempat ini masih sangat aman Seperti itu Qin Fei Yang bertarung sampai tengah hari Seluruh tubuhnya penuh luka dan berlumuran darah Bang Akhirnya Dia pingsan karena kelelahan Berbaring di tanah Dia terengah-engah Aduh Wolf King melolong serigala Dan keganasannya mungkin menyebar ke segala arah Binatang buas yang mengelilingi Qin Fei Yang segera bubar Dua pria dan seekor serigala berlari mendekat Wolf King menyeringai Apakah kamu nyaman sekarang? Qin Fei Yang tidak bersuara Dia melihat ke langit dengan linglung Setelah sekian lama Dia bangun Meminum pil penyembuhan tingkat tinggi Dan melihat ke hutan yang luas Matanya bersinar Akhirnya Dia membuat keputusan yang mengejutkan Dan berteriak dengan semangat tinggi Ayo kita bunuh diri untuk kembali ke kabupaten Yan Bunuh dalam perjalanan pulang Apakah kamu sedang mencari kematian? Fatso sangat ketakutan hingga dia gemetar Wajahnya langsung pucat Apakah orang ini gila? Belum lagi binatang tingkat kaisar perang di area tengah Bahkan jika mereka hanya bertemu dengan satu binatang tingkat raja perang Mereka hanya akan disiksa Ini kesempatan bagus untuk mendapatkan pengalaman Kalian semua semangat Qin Fei Yang tertawa terbahak-bahak Dan memimpin dengan berlari ke depan Haha Kakak menyukainya Wolf King tertawa liar Melolong serigala dengan keras dan jelas Dan mengejarnya dengan aura yang ganas Tunggu kami Fatso dan Luhong buru-buru mengejarnya Mengikuti dua inkarnasi iblis yang tidak takut mati Mereka juga dipenuhi dengan ketidakberdayaan Sebenarnya, inilah alasan mengapa Qin Fei Yang tidak membiarkan penatuawan dan penatuaji menjemputnya 237 Setengah bulan kemudian Di puncak gunung yang tingginya lebih dari 100 kaki Tiga orang dan seekor serigala berdiri berdampingan Mereka semua penuh luka Pengalaman hidup dan mati selama setengah bulan membuat naluri bertarung Qin Fei Yang semakin menakjubkan Meski hanya memiliki satu tangan tersisa Metodenya lebih tajam dari sebelumnya Lebih-lebih lagi Beberapa saat yang lalu, budidayanya telah membuat terobosan lain Dia telah melangkah ke alam marsial leluhur bintang 5 Fatso dan Luhong sudah mati rasa Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain Mereka tidak berdaya saat bertemu dengan orang abnormal ini Namun, panen mereka juga bagus Dalam setengah bulan, meskipun pada dasarnya Qin Fei Yang dan Wolf King adalah penyerang utama Dan mereka membantu dari samping Mereka perlahan-lahan mengembangkan kesadaran bertarung Tidak akan lama lagi mereka bisa memiliki naluri bertarung Kesadaran bertarung dan naluri bertarung bukanlah konsep yang sama Kesadaran bertarung mewakili pengalaman yang kaya dalam pertarungan sebenarnya Saat menghadapi lawan dengan level yang sama, peluang menang lebih tinggi Naluri bertarung mengacu pada refleks anggota badan Saat bertarung, seseorang tidak perlu berpikir sama sekali Tubuh akan melakukan serangan balik yang paling tepat pada saat pertama Selain itu, keduanya juga telah melangkah ke ranah Master Bella diri bintang sembilan Adapun Wolf King, meskipun budidayanya belum meningkat Naluri bertarungnya hampir setara dengan Qin Fei Yang Fatso mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat Bos, Tuan Gendut sudah lama menunggu momen ini Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat ketika bisa membuka pintu potensi Selama pintu potensi terbuka, kecepatan kultifasinya akan melonjak Meskipun dia mungkin tidak bisa mengimbangi kecepatan Qin Fei Yang Itu lebih dari cukup untuk melampaui para jenius seni Bella diri itu Jangan senang terlalu dini Lu Hong dengan kejam menuangkan seember air dingin Memang benar dia telah menerobos ke ranah Master Bella diri bintang sembilan Tetapi tanpa seorang kaisar perang di sisinya Bagaimana dia bisa membuka pintu potensi Saya sudah memikirkan masalah ini Ayo kita cari monster setingkat kaisar perang di area tengah Biarkan mereka membantu Qin Fei Yang tertawa Fatih terkeke dan berkata Bos punya pandangan jauh ke depan Apakah mereka akan membantu kita Lagi pula, meskipun mereka membantu kita Saya khawatir kita tidak akan bisa mencapai area pusat Lu Hong sangat khawatir Pada titik ini, aura binatang buas yang dia rasakan semuanya tak terduga Tanpa keraguan Mereka semua adalah monster tingkat Battle King Jika seseorang ingin melewati area ini dan memasuki area tengah Mereka harus bisa terbang Bahkan jika dia terbang, dia mungkin tidak bisa terbang Karena banyak burung ganas yang juga bisa terbang Bisakah kamu percaya padaku Qin Fei Yang memandang Lu Hong tanpa daya Kenapa gadis kecil ini selalu suka menyiramku dengan air dingin Berikutnya Dia mengirim Fatso dan Lu Hong ke kastil Kemudian, dia dan Wolf King menyelinap menuju area tengah Benar sekali Mereka menyelinap ke area tengah Meskipun dia berani, dia tahu batasannya sendiri Menghadapi binatang buas tingkat Raja Tempur Mustahil baginya untuk menang Hidung Wolf King sangat tajam Dia bisa mencium bau binatang terlebih dahulu Jika mereka menemui keberadaan yang kuat Mereka akan mengambil jalan memutar Atau dia bisa bersembunyi di kastil dan membuang waktu bersama pihak lain Dengan demikian Sepanjang perjalanan, tidak ada kecelakaan Lima hari kemudian Raja Serigala mengikuti auranya dan membawa Qin Fei Yang ke kaki Gunung Raksasa Wolf King melihat sekeliling dengan diam-diam Dan tidak menemukan binatang buas apapun Dia diam-diam menghela nafas lega Qin Xi kecil Ada aura yang sangat menakutkan di puncak gunung Apakah kamu siap? Qin Fei Yang mengangguk Seorang manusia dan seekor Serigala segera berangkat Dan mendaki menuju puncak gunung Dalam perjalanan Mereka tidak menemukan satupun binatang buas Bahkan tidak ada satu bak pun Terjadi keheningan yang mematikan Dari sini, Qin Fei Yang menilai bahwa binatang buas Di atas pasti adalah kaisar binatang Karena binatang buas lainnya Tidak berani masuk ke wilayah kaisar binatang Setengah jam berlalu Seorang manusia dan seekor Serigala Akhirnya naik ke puncak gunung Sejauh mata memandang Pepohonan purba mengjulang tinggi ke langit Ilalang hijau sangat lebat Dan bunga-bunga liar bermekaran Memancarkan aroma yang memabukan Di sini tenang dan damai Namun, hati satu pria dan satu Serigala Ada di tenggorokan mereka Pasalnya, puluhan meter jauhnya Terdapat sebuah batu bulat besar berwarna hitam Dengan permukaan sehalus cermin Dan di atas batu bundar itu Ada seekor burung ganas tergeletak di perutnya Bentuknya seperti elang Namun kepalanya seperti kepala singa Panjang kepalanya lebih dari 10 meter Dan bulu hitamnya seperti potongan sutra Mengalir dengan lapisan cahaya yang indah Elang berkepala singa Qin Fei Yang menelan ludahnya Dan mengucapkan nama itu dengan susah payah Elang berkepala singa Dengan tubuh elang dan kepala singa Sangatlah ganas Qin Fei Yang tidak menyangka akan bertemu pria mengerikan seperti itu Elang kepala singa pun membuka matanya Dan memandang manusia dan Serigala itu Seolah-olah melihat sepiring makanan lesat Matanya bersinar terang Maaf mengganggumu Kami akan segera pergi Qin Fei Yang melambaikan tangannya Mengedipkan mata pada Wolf King Dan buru-buru pergi Suara mendesing Namun saat mereka berbalik Angin kencang bertiup di puncak gunung Elang berkepala singa melebarkan sayapnya Dan berdiri di depan manusia dan Serigala Bukankah sia-sia jika tidak memakan makanan Yang diantarkan ke rumahku Elang berkepala singa tersenyum kejam Kamu berani memakanku Percaya atau tidak Aku akan menghancurkanmu Raja Serigala berdiri seperti manusia Dan berteriak pada Lionhead Eagle Wajah Qin Fei Yang berkedut Serigala bajingan ini masih belum mengerti situasinya Siapa yang akan menghancurkan siapa sekarang Hem Elang berkepala singa memandang Wolf King Dengan aneh dan berkata sambil bercanda Apakah kamu tahu kekuatanku Wolf King berkata dengan arogan Bajingan Aku tidak peduli apa kekuatanmu Aku akan memberimu kesempatan Jadilah pengikut kecilku Dan aku akan menyelamatkan hidupmu Eh Qin Fei Yang tercengang Dari mana orang ini mendapatkan keberanian Untuk menjadi begitu sombong Di depan monster setingkat kaisar Sejujurnya Saya adalah dewa Serigala yang tiada taraf Saya baru saja menyegel kultivasi saya Dan datang ke dunia fana Untuk mendapatkan pengalaman Jadi jangan memprovokasi saya Jika tidak Saya akan menggoreng dan merebus Anda Wolf King tampak seperti penipu saat dia membual Belum lagi Dia benar-benar memiliki aura seorang penguasa Kamu mendekati kematian Elang berkepala singa sangat marah Aura menakutkan mengalir ke arah pria dan Serigala itu Jelas sekali Ia tidak mempercayai omong kosong Wolf King Jika itu benar-benar dewa Serigala yang tiada taranya Mengapa ia menyelinap? Kalau mau sesumbar harus lihat siapa targetnya Kin Fe yang meraih Raja Serigala dan bersembunyi di kastil tanpa ragu-ragu Wolf King menghela nafas Sepertinya aura tuanku tidak cukup Itu perlu diredakan Tuan aura Itu pasti aura seorang raja Kin Fe yang memutar matanya Di luar Elang berkepala singa terkejut Beberapa saat yang lalu Itu masih dalam garis pandangnya Bagaimana itu bisa menghilang begitu saja? Mungkinkah dia salah menilai dan benar-benar dewa Serigala yang tiada taranya? Memadamkan Kin Fe yang muncul dari udara lagi Dan buru-buru menangkupkan tangannya Senior, kami datang ke sini tanpa niat buruk Kami hanya ingin meminta bantuan kecil darimu Elang berkepala singa mengejek Apakah menurut Anda kaisar ini orang yang baik hati? Manusia Kin Fe yang terkejut Dan hanya mengikuti niat elang berkepala singa Dan tertawa Senior adalah ahli dunia lain Anda pasti tidak akan membantu kentang goreng seperti kami Itu benar Elang berkepala singa membuka mulutnya dan berkata Cepat masuk ke mulut kaisar ini Hanya hantu yang mau masuk ke mulutmu Kin Fe yang bergumam Wajahnya berkedut tanpa henti Lagi pula Itu adalah binatang setingkat kaisar perang Bukankah itu lucu? Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu Tatapan elang berkepala singa berubah dingin dan menjadi sangat tajam Ledakan Kekuatan mengerikan sekali lagi menyelimuti Kin Fe yang Kin Fe yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan Dan hanya bisa bersembunyi di kastil sekali lagi Fatso berkata dengan wajah kecewa Sepertinya itu tidak akan membantu kita Cepat pikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini Mudah untuk masuk Tapi sulit untuk keluar Kin Fe yang menggelengkan kepalanya Dia menunduk dan merenung sejenak Matanya tiba-tiba bersinar Dan dia muncul di luar sekali lagi Melihat Kin Fe yang datang dan pergi tanpa jejak Cahaya mematikan di mata elang berkepala singa menghilang Dan digantikan oleh rasa ingin tahu Dan berkata Kalian manusia Cukup menarik Kin Fe yang berkata Senior, selama Anda setuju untuk membantu Selain mengizinkan saya masuk ke mulut Anda Anda dapat memberi saya syarat apapun Elang berkepala singa tertegun dan bertanya Apakah Anda yakin ada syaratnya? Kin Fe yang mengangguk Mata elang berkepala singa berkedip-kedip Seolah sedang memikirkan sesuatu Sesaat berlalu Tiba-tiba ia berkata Baiklah, Anda harus berjanji kepada kaisar ini Untuk pergi ke reruntuhan Kaisar ini tidak hanya akan berjanji untuk membantu Anda Tetapi saya juga akan mengirim Anda keluar dari pegunungan Suwalaupan Reruntuhan Mendengar empat kata ini Tubuh dan pikiran Kin Fe yang bergetar Dan wajahnya menjadi agak pucat Melihat reaksinya Elang berkepala singa bertanya dengan heran Kamu juga tahu tentang reruntuhan itu Aku pernah mendengarnya Tapi aku belum pernah ke sana Dikatakan sebagai tempat pengasingan Kin Fe yang mengerutkan kening Elang berkepala singa berkata Sekte bela diri kecil sebenarnya tahu tentang tempat seperti itu Sungguh luar biasa Kin Fe yang menggelengkan kepalanya Senior, kamu harus mengubah kondisimu Sangat mudah untuk memasuki tempat itu Tetapi sulit untuk keluar Saya tidak ingin mengambil risiko Itulah satu-satunya syarat Jika kamu tidak setuju Kamu bisa melupakan meninggalkan pegunungan Suwalaupan Selama sisa hidupmu Jangan meragukan perkataan Kaisar ini Sebagai penguasa pegunungan Suwalaupan Mudah bagi Kaisar ini untuk membunuhmu Elang berkepala singa menjadi bermusuhan begitu saja Itu juga mengungkapkan informasi yang sangat penting Penguasa pegunungan Suwalaupan Kin Fe yang bahkan tega mati Binatang tingkat Kaisar Perang Pertama yang dia temui sebenarnya adalah Kaisar Pegunungan Suwalaupan Mengapa biasanya dia tidak seberuntung itu? Bis Emperor, izinkan Junior ini mendiskusikan hal ini Kin Fe yang menangkupkan tangannya dan berkata Lalu memasuki kastil kuno Dia menatap tajam ke arah Wolf King dan meraung Bagaimana kamu memimpin? Kamu benar-benar menerobos masuk ke sarang Bis Emperor di Pegunungan Suwalaupan Bukankah kamu sedang mencari kematian? Wolf King juga hampir menangis Keberuntungan ini terlalu menantang surga Luhong menutup mulutnya dan tertawa Lalu bertanya pada Kin Fe yang Reruntuhan seperti apa yang membuatmu begitu takut? Kin Fe yang berkata dengan suara yang dalam Tempat itu jauh lebih menakutkan daripada Pegunungan Suwalaupan dan Gurun Kematian Kedua orang dan serigala itu saling memandang dengan kaget Di mata mereka Pegunungan Suwalaupan dan Pegunungan Suwalaupan Sudah menjadi tempat berbahaya yang tidak bisa mereka masuki dengan mudah Dan reruntuhannya Sebenarnya lebih mengerikan dari kedua tempat ini Semua orang tahu bahwa Kekaisaran Kin Besar memiliki 9 negara bagian Dan 18 kabupaten Tetapi ada beberapa tempat yang jarang diketahui Salah satunya adalah reruntuhannya Karena lingkungan reruntuhan tidak hanya sangat keras Kehidupan juga sangat kejam Menurut yang saya tahu Setiap orang yang tinggal di reruntuhan adalah penjahat Yang telah melakukan segala jenis kejahatan Dan tangannya berlumuran darah Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah tempat di mana orang memakan orang 238 Kanibalisme Wolf King, Fatso, dan Luh Hong terkejut Dampak dari ketiga kata ini terlalu besar Lingkungan seperti apa yang akan menjadi kanibalisme Sungguh menyeramkan Fatso mengerutkan kening dan berkata Mengapa Kaisar tidak memerintahkan untuk membasmi tempat seperti itu Saya mendengar bahwa reruntuhan itu tidak berada di Ibu Kota Kekaisaran Atau di Ibu Kota Negara Bagian Letaknya di antara Kabupaten Bai dan Kabupaten Si dari 18 Kabupaten Kin Fei Yang menjelaskan Lempeng Kekaisaran Kin besar berpusat di sekitar Ibu Kota Kekaisaran 9 Ibu Kota Negara Bagian mengelilingi Ibu Kota Kekaisaran Dan 18 Kabupaten itu seperti lingkaran Mengelilingi 9 Ibu Kota Negara Bagian Reruntuhan dan 18 Kabupaten itu berdampingan Dan luasnya tidak lebih kecil dari Kabupaten manapun Meskipun reruntuhannya penuh dengan orang-orang keji Ada aturan bahwa siapapun boleh masuk Tapi begitu mereka masuk Mereka tidak akan pernah bisa keluar Jika ada yang berani menyelinap keluar Satu-satunya hasil yang akan mereka hadapi adalah kematian Dari awal Kekaisaran Kin besar hingga saat ini Tidak ada seorang pun yang berhasil melarikan diri dari reruntuhan Jadi Apakah itu Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Kekaisaran Mereka tidak menanyakannya Terus terang Tempat ini telah ditinggalkan dan dibiarkan mengurus dirinya sendiri Setelah mendengarkan ini Fatso dengan tegas menggelengkan kepalanya dan berkata Tempat sialan ini, kita benar-benar tidak bisa pergi Kamu benar-benar tidak bisa pergi Karena tubuhmu terlalu gemuk Cukup untuk mereka makan sepuasnya Lu Hong menggoda Wajah Fatso menjadi gelap Saya ingin pergi dan melihat Mata Wolf King berputar, penuh rasa ingin tahu Fatso bergidik dan buru-buru berkata Tuan Serigala, tenanglah Mari kita pikirkan bagaimana menghadapi iblis tua Zuoan itu Lu Hong menghela nafas dan berkata Bukan terserah kita apakah kita pergi atau tidak Kecuali kita terus membuang waktu seperti ini dengan Lionhead Eagle Kalau begitu, buang waktu saja Lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama Fatih memasang ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya Tiba-tiba Matanya berbinar Dan dia berkata sambil tersenyum menyanjung Bos, kamu bahkan tahu situasi kekaisaran Kin besar Sepertinya identitasmu tidak sederhana Kin Fe yang memutar matanya dan dengan cepat berkata Sebenarnya, ketika saya masih muda Saya juga ingin pergi ke tanah hancur Tetapi karena alasan tertentu Saya tidak dapat melakukannya Tunggu Ekspresi Fatso tiba-tiba berubah Dan dia buru-buru berkata Bos, kamu harus berpikir dua kali sebelum bertindak Tempat itu setara dengan delapan belas tingkat neraka Kami sama sekali tidak bisa menyentuhnya Lihat dirimu Memalukan sekali Mata Wolf King dipenuhi dengan penghinaan Tuan gendut sangat tidak berguna Aku tidak bisa berbuat apa-apa Sikap Fatso yang tak kenal takut Membuat kakak Wolf mengertakkan gigi karena marah Aku hanya bilang Kin Fe yang tersenyum dan meninggalkan kastil Mencari kesempatan untuk meninggalkan puncak gunung Namun, elang kepala singa sepertinya tahu Bahwa dia tidak bisa bergerak dan telah berjaga di luar Melihat Kin Fe yang keluar Pupil besar elang kepala singa berkedip Dengan cahaya dingin yang menakjubkan Dan berkata, bagaimana diskusinya Aku akan memberitahumu dengan jelas Kamu harus pergi hari ini meskipun kamu tidak mau Kin Fe yang tersenyum dan berkata Kaisar binatang senior Aku masih memiliki beberapa hal yang harus diurus Setelah aku selesai Aku akan berjanji padamu untuk pergi ke tanah hancur Bagaimana? Baiklah Sedikit keceriaan melintas di mata Lionhead Eagle Sangat mudah Kin Fe yang tercengang Dia tidak terlalu peduli Dia harus menyelinap pergi dulu Tanpa ragu Dia melompat dari puncak gunung Dan berlari menuju kaki gunung Sebenarnya dia tidak mengejarnya Ketika dia sudah setengah jalan mendaki gunung Kin Fe yang mendongat dan melihat bahwa kepala singa elang acuh tak acuh Wajahnya penuh kejutan Kapan binatang buas seperti itu menjadi begitu mudah diajak bicara Tapi tiba-tiba Elang kepala singa tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menyebar ke segala arah Itu seperti auman singa Tapi juga seperti tangisan elang Dalam sekejap Binatang buas dalam radius puluhan mil berubah menjadi arus deras dan menyerbu Kemanapun mereka lewat Pepohonan tumbang Gunung-gunung pendek runtuh Dan terinjak-injak hingga tak bisa dikenali lagi Mereka semua adalah binatang buas yang menjadi panglima perang Lebih-lebih lagi Pada saat yang sama Ada juga lebih dari selusin aura menakutkan yang membubung ke langit Mengikuti dengan cermat Lebih dari selusin binatang buas bergegas keluar dari pegunungan dan terbang di udara seperti kilat Binatang buas yang bisa terbang Tanpa diragukan lagi Semuanya adalah makhluk di alam panglima perang Kinfei yang menginjak rem dan berhenti di samping pohon besar Tatapannya menembus dahan dan memandang ke arah langit Wajahnya langsung dipenuhi keterkejutan Dengan suara gemuruh, ia melonjak ke segala arah Elang kepala singa benar-benar kaisar pegunungan sualopan Ini menyusahkan Serigala bermata putih telah membawanya ke dalam lubang Mendesah Ia menghela nafas panjang dan kembali ke puncak gunung dengan hati penuh ketidakberdayaan Yo, apakah kamu tidak ada urusan? Kenapa kamu kembali? Lionhead Eagle memiliki nada main-main Senior Beast Emperor, kamu tidak bisa bermain seperti ini Kinfei yang melirik binatang buas alam kaisar perang yang terbang di atasnya Dan menatap elang kepala singa dengan kebencian Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu ingin pergi ke reruntuhan? Kata elang kepala singa Kinfei yang mengerutkan kening, bolehkah saya bertanya dulu Mengapa anda ingin pergi ke reruntuhan? Elang kepala singa kembali mengaum Gelombang binatang buas yang melonjak dari segala arah berhenti secara serempak Kinfei yang menghela nafas lega Menghadapi begitu banyak binatang buas yang kuat, dia sedikit banyak merasa gugup Tapi kemudian Dia terkejut saat mengetahui bahwa tatapan Lionhead Eagle sebenarnya menjadi lembut Seolah-olah dia tenggelam dalam masa lalu Sesaat kemudian Tatapannya sekali lagi menjadi sangat tajam saat berkata Kaisar ini ingin kamu menyelamatkan seseorang Selamatkan seseorang Aku hanya seorang alam leluhur bela diri bintang 5 Bahkan jika aku pergi ke reruntuhan Aku mungkin tidak akan berhasil Senior, kenapa kamu masih bersih keras melepaskanku? Lagi pula, masih banyak orang yang lebih kuat dariku Kenapa kamu tidak mencari mereka? Wajah Kinfei yang dipenuhi kebingungan Dengan sedikit kekuatanmu, kamu memang tidak setara Tetapi kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain Dan itulah harta karun yang kamu sembunyikan Kaisar ini tidak tahu apakah kamu bisa berhasil atau tidak Tetapi kaisar ini ingin mencobanya Tentu saja, kaisar ini tidak akan membiarkanmu lari sia-sia Jika kamu berhasil menyelamatkannya, kaisar ini akan menjanjikanmu janji tanpa syarat Kata elang kepala singa Wajah Kinfei yang membeku Siapa sebenarnya orang yang ingin dia selamatkan? Apakah Lionhead Eagle layak membayar harga seperti itu? Setelah hening beberapa saat Kinfei yang bertanya, jika saya berkata Bantu saya meratakan Kabupaten Yan, apakah Anda berani? Elang kepala singa berkata Selama kamu bisa sukses, kaisar ini akan melakukan apapun yang kamu inginkan Jika kamu tidak percaya padaku, kaisar ini bisa bersumpah Aku akan pergi Kinfei yang terkejut Seseorang harus mengetahuinya Kehancuran suatu daerah bukanlah permainan anak-anak Ini secara langsung akan membuat ibu kota kekaisaran khawatir Saat itu, yang menunggu Lionhead Eagle adalah kehancuran Sebagai Beast Emperor, Lionhead Eagle juga harus mengetahui hal ini Namun, dia sebenarnya menyetujuinya tanpa ragu sedikitpun Ini luar biasa Elang kepala singa menghela nafas Sejujurnya, orang yang ingin diselamatkan kaisar ini adalah Tuan Kaisar Kaisar ini telah terpisah darinya selama lebih dari 20 tahun Menguasai Kinfei yang terkejut lagi Setelah terpisah selama lebih dari 20 tahun Jika itu adalah manusia, orang ini pasti sudah lama terlupakan Namun Elang kepala singa tidak hanya tidak melakukannya Tetapi juga ingin menyelamatkannya Tentu saja Binatang lebih menghargai emosi daripada manusia Tapi ia tidak bisa terburu-buru hanya karena tergerak dan menghadapi bahaya Pikiran Kinfei yang tergerak Wolf King, Fatso, dan Luh Hong muncul begitu saja Kinfei yang menjelaskan situasinya dengan singkat dan bertanya Bagaimana menurut Anda? Pergilah, tentu saja kita harus pergi Kata Raja Serigala tanpa ragu-ragu Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata Kami tidak bisa pergi karena kami tidak tahu apakah itu benar atau bohong untuk mendapatkan simpati Terlebih lagi, Tuan Gendu tidak berani mempercayai janjinya Elang kepala singa melotot dan berkata dengan marah Kaisar ini bersumpah bahwa jika ada setengah kebohongan Surga akan menghukumku dan aku tidak akan pernah bereinkarnasi Fatso berkata dengan nada menghina Tuan gemuk bersumpah setiap hari Tapi saya tidak melihat dia dihukum oleh surga Elang kepala singa tiba-tiba menjadi cemas Fatso, jangan terlalu agresif Luhong mengerutkan kening Dia memandang Kinfei Yang dan berkata Sebaliknya, saya percaya apa yang dikatakannya benar Selain itu, kita tidak punya pilihan saat ini Benarkah, jika kamu tidak pergi, kamu akan mati Apakah kamu ingin mati? Wolf King memandang Fatso dan berkata Leher Fatso menciut Kinfei Yang merenung sejenak Lalu menghela nafas, Luhong benar Kita benar-benar tidak punya pilihan Ia bisa tinggal di sini selama lebih dari 20 tahun Kita tidak bisa bertahan lebih lama darinya Dalam 20 tahun lagi, saya khawatir kita semua akan berubah menjadi abu Luhong tersenyum pahit Kinfei Yang mengertakan gigi dan berkata Kalau begitu, mari kita ambil risiko Bagaimanapun, saya juga sedikit penasaran dengan reruntuhannya Sudah berakhir, sudah berakhir Mereka semua menjadi gila Fatso bergumam pada dirinya sendiri Wajahnya pucat Terima kasih Elang kepala singa sangat gembira Cahaya mematikan di matanya dan aura pembunuh yang terpancar dari tubuhnya Akhirnya lenyap sama sekali dan digantikan oleh rasa syukur Kinfei Yang tampak sedikit tidak berdaya Kaisar binatang senior Meskipun aku setuju untuk pergi Tempat ini berjarak ribuan mil dari reruntuhan Perjalanan ini juga penuh bahaya Dengan kekuatan dan kecepatan kita Saya khawatir kita akan mati dalam perjalanan sebelum mencapai reruntuhan Kinfei Yang mengerutkan kening Itu terlalu sederhana Elang kepala singa penuh percaya diri Lihat, apa yang ada di langit Fatso menunjuk ke langit Kinfei Yang dan yang lainnya mendongak Tidak ada apa-apa Itu sapi Langit penuh dengan sapi yang beterbangan Fatso memutar matanya Jelas sekali, dia sedang mengejek Lionhead Eagle Bagaimanapun Dia tidak ingin pergi Dia lebih baik mati di sini daripada pergi ke tempat terkutup di mana orang memakan orang Ada jejak ketidakberdayaan di mata Lionhead Eagle Sebuah cahaya melintas di depannya Dan gerbang cahaya seukuran telapak tangan muncul di hadapan mereka dari udara tipis Gerbang teleportasi Mata Kinfei Yang berbinar Dengan gerbang teleportasi, mereka dapat dengan mudah mencapai reruntuhan Tapi bagaimana Lionhead Eagle bisa memiliki gerbang teleportasi? Mungkinkah dia pernah ke prefektur sebelumnya? Seolah melihat keraguan Kinfei Yang, elang kepala singa berkata Tuanku dan aku dulu tinggal di prefektur untuk jangka waktu tertentu Fatso berkata, kalau begitu tuanmu juga harus memiliki gerbang teleportasi Mengapa kamu tidak membiarkan dia berteleportasi kembali secara langsung? Mengapa kamu harus melalui begitu banyak masalah? Kinfei Yang meliriknya dan menjelaskan, ada beberapa tempat di mana gerbang teleportasi tidak dapat digunakan Reruntuhan adalah salah satunya Kamu bahkan tahu ini Elang kepala singa memandang Kinfei Yang dengan heran Dari mana asal manusia ini? Mengapa rasanya tidak ada hal yang tidak dia ketahui? Kabar angin Kinfei Yang menjawab dengan samar dan bertanya Seperti apa tuanmu? Di depan Lionhead Eagle, pertempuran Ki melonjak Dan sosok cantik dengan cepat mengembun Sial, cantik sekali 239 Sosok cantik itu tingginya sekitar 1,75 meter Kedua kakinya yang ramping membuatnya tampak sangat tinggi Kulitnya seperti lemak yang membeku Halus dan lembut Fitur wajahnya sangat indah dan tembus cahaya Mata besarnya yang seperti batu giok membawa jejak pesona yang mencuri jiwa Dia adalah kecantikan yang tiada taranya Pria manapun yang melihatnya akan tergila-gila dan menjadi gila Bahkan mata Kinfei Yang dipenuhi dengan keheranan Adapun Wolf King, dia tidak merasakan apapun Mungkin standar kecantikan binatang dan manusia berbeda Tapi Luhong sedikit cemburu di hatinya Dia cantik, tapi ini penampilannya 20 tahun yang lalu Siapa yang tahu seperti apa dia sekarang? Setiap wanita memiliki hati yang menyukai keindahan Melihat wanita cantik, tentu saja mereka akan merasa tidak nyaman di hati Elang berkepala singa berkata Dengan budidaya guru, seharusnya tidak ada banyak perubahan Apakah dia sangat kuat? Fatso terkejut Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Itu adalah keberadaan alam Kaisar Perang yang mendominasi pegunungan Swalopan, apalagi tuannya Kinfei Yang memutar matanya ke arah Fatso Elang berkepala singa berkata Sekarang katakan padaku, apa yang kamu ingin Kaisar ini bantu? Fatso dan Luhong segera menjadi bersemangat Kinfei Yang mengeluarkan dua pil potensial dan menyerahkannya kepada Fatso dan Luhong Dia berkata dengan hati-hati, membuka gerbang potensi bukanlah permainan anak-anak Jika kamu tidak bisa bertahan, kamu akan mati di tempat Apakah kamu siap? Keduanya menganggup dan masing-masing meminum pil potensial Ketika mereka melihat rasa sakit yang diderita Kinfei Yang dan Raja Serigala ketika mereka membuka gerbang potensi di alun-alun di luar istana Mereka sudah siap secara mental Kinfei Yang memandang keduanya dalam-dalam, menoleh untuk melihat Elang berkepala singa, dan berkata Kaisar binatang senior, kamu hanya perlu melepaskan tekananmu Elang berkepala singa berkata dengan heran Tunggu, maksudmu, mereka ingin menggunakan tekanan kaisar ini untuk membuka gerbang potensi Kinfei Yang menganggup Lionhead Eagle berkata, tidak mungkin berhasil Saya menyarankan Anda untuk menyerah Fatso dan Luhong saling berpandangan dan langsung melemparkan pil potensial ke dalam mulut mereka Begitu dia mengonsumsi pil potensial, tidak ada jalan untuk kembali Karena jika mereka tidak mengatupkan gigi dan bertahan, energi dari pil potensial akan menghancurkan tubuh mereka Kinfei Yang dan Wolf King dengan cepat mundur ke samping Senior, ayo mulai Bahkan jika aku gagal, aku akan mati tanpa penyesalan Fatso memandang Lionhead Eagle dan memohon Ledakan Elang berkepala singa tidak berusaha membujuknya lebih jauh Sebaliknya, ia melepaskan seluruh tekanannya, dan melonjak ke arah mereka berdua Tekanan ini Kinfei Yang sangat terkejut Kekuatan Lionhead Eagle sebenarnya tidak lebih lemah dari Yan Nanshan Itu bahkan lebih kuat Oh Pada saat yang sama Fatso dan Luhong menjerit kesakitan yang menyayat hati Darah muncrat dari seluruh pori-pori di tubuhnya Dalam sekejap, mereka seolah-olah bermandikan darah Sungguh pemandangan yang tragis Ledakan Sekitar sepuluh napas berlalu Ledakan teredam terdengar dari dalam tubuh mereka pada saat yang bersamaan Cahaya putih menyilaukan muncul dari dada mereka Kaisar binatang senior, cepat tarik kembali auramu Kinfei Yang berteriak dengan tergesa-gesa Ketika Elang berkepala singa menarik kembali tekanannya Seorang manusia dan seekor serigala dengan cepat berlari mendekat Pada saat yang sama Fatso dan Luhong terbaring di tanah, terengah-engah Wajah mereka dipenuhi ketakutan Meski hanya sepuluh tarikan napas singkat Bagi mereka rasanya seperti beberapa abad Kinfei Yang berlari ke arah mereka berdua Tanpa mengucapkan sepatah katapun Dia mengeluarkan dua pil penyembuhan tingkat tertinggi Dan memberikannya kepada mereka Bagaimana perasaanmu? Raja serigala berkata sambil tersenyum lebar Luhong tersenyum pahit Saya merasa seperti saya berjalan melewati gerbang neraka Fatso berkata Jika bukan karena bisa membuka pintu potensi Tuan Gendu tidak akan mau menderita seperti ini Baru sekarang mereka memahami rasa sakit yang dihadapi Kinfei Yang dan Raja Serigala saat itu Raja Serigala terkekeh Karena itu sangat menyakitkan Lupakan pintu potensi tingkat kedua Tidak Fatso dan Luhong berkata serempak tanpa ragu-ragu Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa Rasa sakit saat membuka level kedua beberapa kali lebih hebat dari yang pertama Beristirahatlah dengan baik selama beberapa hari dan bersiaplah secara mental Keduanya mengangguk Apakah itu benar-benar berhasil? Elang berkepala singa yang melayang di sampingnya dipenuhi rasa tidak percaya Hingga saat ini, pihaknya masih belum bisa menerima kenyataan tersebut Kinfei Yang berdiri dan menatap elang berkepala singa Kaisar binatang senior, sebelum pergi keruntuhan Aku ingin melakukan perjalanan ke kota Rajapan Mengapa kamu pergi ke kota Rajapan? Kamu ingin membakar jembatan setelah menyeberangi sungai? Tatapan elang kepala singa menjadi sangat tajam Diperkirakan setelah membantu Fatso dan Luhong menerobos alam prajurit Kinfei Yang akan bertindak tanpa malu-malu Karena selama mereka mencapai kota Rajapan Kinfei Yang tidak akan berbuat apa-apa Kinfei Yang tersenyum pahit Senior, kamu terlalu banyak berpikir Aku akan pergi ke kota Rajapan semata-mata untuk membeli tanaman obat Rempah Elang berkepala singa tertegun dan bertanya Kamu seorang alkemis Kinfei Yang mengangguk Elang berkepala singa merenung sejenak dan berkata Kamu boleh pergi ke kota Rajapan Tapi aku ingin pergi bersamamu Saya tidak akan membakar jembatan setelah menyeberangi sungai Karena ketika mereka sudah istirahat Mereka masih membutuhkan bantuanmu untuk membuka pintu potensi tingkat kedua Lagipula, kamu sangat besar Harta sembunyiku sama sekali tidak muat untukmu Bagaimana kamu bisa ikut denganku Kinfei Yang tidak berdaya Apakah dia sangat tidak bisa dipercaya Kamu ingin membuka level kedua Elang berkepala singa kaget Tapi ia mencibir Saat kamu memasuki kota Rajapan Kamu bisa meminta bantuan kaisar tempur lainnya Anak manusia, kamu benar-benar punya rencana yang bagus Kamu ingin aku mengirimu kembali ke kota Rajapan Lalu kamu menyingkirkanku Kamu benar-benar pintar Sayangnya, saya tidak mudah dibodohi Mata elang kepala singa berkedip-kedip dengan cahaya yang menakjubkan Kinfei Yang sedikit kesal Baiklah, kamu boleh ikut dengan kami Tapi premisnya adalah kamu tidak bisa menarik perhatian orang lain Sederhana saja Elang berkepala singa mengguncang tubuhnya Dan berubah menjadi seukuran telapak tangan Itu seperti burung hantu yang mengepakkan sayapnya Ia tidak terlalu ganas dibandingkan sebelumnya dan lebih jinak Itu bahkan sedikit lucu Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri Mereka tidak akan pernah mengira bahwa itu adalah kaisar pegunungan Swalopan Apa yang terjadi? Raja Serigala tercengang Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas Fatso dan Kinfei Yang juga sama Burung ganas yang panjangnya lebih dari 10 meter itu Tiba-tiba berubah menjadi seukuran telapak tangan Lelucon macam apa ini? Apakah itu sebuah trik sulap? Pil transformasi Kinfei Yang menyebutkan nama itu kata demi kata Pil transformasi apa? Fatso dan Kinfei Yang, serta Wolf King, memandangnya dengan heran Kinfei Yang berkata, ketika seekor binatang meminumnya Ia dapat dengan bebas mengubah ukuran tubuhnya Namun, pil jenis ini sangat langka bahkan di ibu kota kekaisaran Ibu kota negara juga harus punya Tapi itu jelas lebih berharga dari ibu kota kekaisaran Bahkan tidak bisa diukur dengan harga Dari sini terlihat bahwa pemilik elang kepala singa Pasti memiliki latar belakang yang luar biasa Fatso dan Kinfei Yang, serta Raja Serigala Tiba-tiba mengerti dan memandang elang berkepala singa dengan heran Mereka tidak bodoh Dari kata-kata Kinfei Yang, mereka dapat menemukan beberapa petunjuk Pada saat yang sama, kebingungan di hati elang kepala singa semakin tak terkendali Dia tahu segalanya Tidak ada yang bisa disembunyikan darinya Apa latar belakang masa muda manusia ini? Kinfei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Fatso dan Kinfei Yang ke kastil Dia tersenyum dan berkata, Senior Beast Emperor, kita tidak boleh menyianyiakan waktu Ayo segera berangkat Elang berkepala singa kembali ke bentuk aslinya dan membawa Kinfei Yang Seperti sambaran petir, ia terbang menuju Pan County Binatang buas di bawah semuanya bersujud di tanah untuk mengusir mereka Termasuk selusin monster kerajaan perang Empat hari kemudian Seorang pria berotot berlengan satu berjalan keluar dari hutan lebat dekat kota Panwang Di bahunya berdiri seekor burung hantu yang lucu Itu adalah Kinfei Yang dan elang berkepala singa Elang berkepala singa bingung, anak manusia Mengapa kamu mengubah penampilanmu Kinfei Yang berkata, saya telah menyinggung banyak orang di kota Panwang Jika saya menunjukkan penampilan asli saya Saya takut saya akan dibunuh bahkan sebelum saya memasuki kota Di gerbang kota Pejalan kaki datang dan pergi Kinfei Yang berdiri di samping pohon kecil Mengamati sejenak dan perlahan mengerutkan kening Dia menemukan bahwa setiap orang yang masuk dan keluar kota Panwang Akan diperiksa oleh batu mata surga Sepertinya, Panwang belum menyerah untuk mencari Teta Wang Apa yang salah? Elang berkepala singa bingung Kinfei Yang berkata, saya khawatir kita harus berpindah tempat dan pergi ke kota Haiyun Tahukah Anda jalan menuju kota Haiyun? Aku tahu Elang berkepala singa menganggup dan berkata Tetapi tidak perlu mengambil jalan memutar Kaisar ini akan membawamu langsung masuk Sebelum suaranya memudar Kinfei Yang hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan Dan pemandangan di depannya mundur seperti kilat Hampir dalam sekejap mata Dia muncul di tengah kerumunan jalanan kota Kerumunan di sekitar tidak menyadari bahwa ada orang tambahan yang muncul begitu saja Bahkan jika seseorang memperhatikannya Mereka tidak memasukkannya ke dalam hati Adapun penjaga di gerbang kota Mereka tidak menyadarinya sama sekali Mereka hanya merasakan angin sepoi-sepoi bertiup melewati mereka Sangat cepat Kinfei Yang diam-diam terdiam Jika dia memiliki kecepatan yang begitu cepat dan kekuatan yang begitu kuat Mengapa dia harus takut pada Pan Wang dan yang lainnya Rumah bordil bunga Kinfei Yang duduk di sudut lobi Minum sedikit anggur sambil mendengarkan diskusi di sekitarnya Apakah kamu tahu Kinfei Yang telah meninggal di pegunungan Swalopan Bagaimana mungkin Dari siapa kamu mendengarnya Paman kedua saya adalah penjaga istana Dan bertanggung jawab menjaga ruang singgah sana Dia mendengar diskusi antara komandan dan Pan Wang dengan telinganya sendiri Sebuah percakapan menarik perhatian Kinfei Yang Dia melihat ke arah suara itu Dia melihat beberapa anak muda berusia 20-an berkumpul di meja di sebelahnya, berbisik Aneh Bagaimana Pan Wang dan komandannya mengetahui bahwa saya telah mati di pegunungan Swalopan Kinfei Yang bingung Mungkinkah mereka juga hadir saat itu Dia berdiri, memegang gelas wine, dengan senyuman di wajahnya Dan mencoba mendekati orang-orang itu Sesaat kemudian Dia akhirnya mengetahui bahwa Panglima besarlah yang telah membuntuti mereka sejak mereka meninggalkan Pan County Pan Wang, komandan, kamu sedang mendekati kematian Niat membunuh Kinfei Yang melonjak Dia awalnya hanya ingin tahu apakah sesuatu yang besar telah terjadi di kota Pan Wang dalam beberapa hari terakhir Tapi dia tidak menyangka Pada akhirnya, dia mengetahui berita yang sangat mengejutkan Setelah mengobrol sebentar dengan orang-orang itu dan melihat bahwa tidak ada lagi berita berguna Kinfei Yang berdiri dan pergi ke pavilion harta karun 240 Memasuki pavilion harta karun, Kinfei Yang meminta pengurus uang untuk membeli sejumlah besar tanaman obat Pada dasarnya, semuanya berguna Pil penyembuh, pil penambah tulang, pil pengumpul ki, pil pertempuran ki dan sebagainya Tentu saja Karena jumlahnya terlalu banyak, Pramugari Wang tidak ragu bertanya tentang latar belakang Kinfei Yang Tapi setiap saat, Kinfei Yang dengan mudah menghadapinya Lebih-lebih lagi, Kinfei Yang juga menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli lima pil generasi jika dia membutuhkannya Berikutnya Dengan bantuan elang kepala singa, Kinfei Yang dengan lancar meninggalkan kota Rajapan dan memasuki pegunungan yang dalam Memanggil Fatso, Lu Hong, dan Raja Serigala Setelah empat hari berkultivasi, esensi, Ki dan Roh Fatso dan Lu Hong telah pulih ke kondisi puncaknya Dengan semangat pantang menyerah dan semangat tak kenal takut Mereka juga berhasil menerobos alam master bela diri dan membuka pintu potensi tingkat kedua Kecepatan budidaya mereka telah melampaui Wolf King Bagaimanapun, Wolf King baru membuka level pertama Kinfei Yang juga meminum pil generasi Lengan kirinya yang hilang akhirnya dikembalikan ke keadaan semula Fatso dan Lu Hong beristirahat sebentar Menemukan kolam untuk membersihkan noda darah di tubuh mereka Dan berganti pakaian bersih Lionhead Eagle membuka portal dan pergi ke reruntuhan Jurang mau terhampar di bumi Membagi langit dan bumi menjadi dua dunia yang berbeda Di dalam jurang, badai hitam mengamuk Mengeluarkan suara rengekan yang memekatkan telinga Di atas jurang, ada jembatan rantai besi kuno Jembatan itu berkarat dan memancarkan aura kuno Itu hanya cukup lebar untuk dilalui satu orang Berguncang hebat di terpa angin kencang, seperti ayunan Membuat orang takut untuk menginjaknya Berdengung Dalam kehampaan di atas jembatan Sebuah pintu cahaya muncul dari udara tipis Elang kepala singa membawa Kinfei Yang dan yang lainnya Keluar dari pintu cahaya dan mendarat di depan jembatan Badai yang mengerikan Fatso segera menciutkan lehernya dan segera mundur Aura yang dipancarkan badai hitam membuatnya merasa Seperti dewa kematian telah tiba Jurang ini disebut jurang hitam Jurang ini mengelilingi seluruh reruntuhan Badai hitam di dalam jurang cukup kuat untuk mencabik-cabik kaisar pertempuran Jembatan rantai besi ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki reruntuhan Murid Lionhead Eagle berkontraksi saat dia menjelaskan dengan nada serius Kinfei Yang juga terkejut Tanah reruntuhan, jurang hitam, jembatan rantai, dan badai Dia hanya pernah mendengarnya sebelumnya Tetapi ketika dia datang ke sini, dia menyadari bahwa itu bahkan lebih menakutkan daripada rumor yang beredar Dia mengikuti jembatan rantai besi dan melihat reruntuhan di sisi lain Namun, reruntuhannya terlalu jauh, jadi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas Namun, mereka dapat melihat bahwa langit di atas reruntuhan diselimuti lapisan kabut yang tidak dapat disebarkan Memberikan rasa penindasan yang sangat dalam Tanpa disadari, suasana hatinya menjadi berat Melihat langit di atas kepala mereka, terdapat awan gelap sejauh ribuan mil dan matahari bersinar terang Jurang hitam seakan menjadi garis pemisah, membagi dunia menjadi dua bagian Pemandangan ini terlalu ajaib dan aneh Aku tidak bisa pergi Fatso bergumam pada dirinya sendiri ketika tubuhnya bergetar tak terkendali Senior Beast Emperor, tidak ada badai hitam di langit Bisakah kita terbang langsung di atasnya? Lu Hong bertanya Dia baik-baik saja, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan bingung Meski wajahnya sedikit pucat, setidaknya dia tidak segan-segan Fatso Lionhead Eagle tidak menjawab dan menatap Kinfei Yang Ia ingin melihat apakah manusia ini benar-benar maha kuasa dan maha tahu Kinfei Yang tersenyum dan berkata Dikatakan bahwa ruang di atas jurang diselimuti oleh gaya gravitasi yang sangat menakutkan Makhluk hidup manapun yang ingin terbang di atasnya akan jatuh ke dalam jurang Di bawah tekanan gaya gravitasi dan dibunuh tanpa ampun oleh kekuatan tersebut Badai Murid Lionhead Eagle berkontraksi Mau tak mau ia bertanya, siapa kamu? Kinfei Yang tersenyum dan berkata, saya hanya orang biasa Siapa yang kamu coba bodohi? Bagaimana orang biasa bisa mengetahui hal ini? Lionhead Eagle memutar matanya Kinfei Yang menoleh untuk melihat kepala singa elang dan berkata sambil tersenyum Kaisar binatang senior memimpin jalan Aku tidak pergi Kata kepala singa elang Fatso berkata dengan marah, kami akan menyelamatkan tuanmu Tapi kamu bersembunyi dan mengirim kami ke kematian Bukankah kamu terlalu licik? Lionhead Eagle berkata, saya tidak menyangkal bahwa saya memang egois Jika Anda tidak kembali dalam 10 tahun, saya akan terus mencari orang untuk memasuki reruntuhan Wolf King berkata dengan tidak senang, kamu berterus terang Lionhead Eagle tidak peduli Bulu hitam jatuh dari tubuhnya dan melayang di depan Kinfei Yang Saya tidak tahu di mana guru berada, tetapi jika Anda bertemu dengannya, bulu ini akan bersinar dan memandu Anda untuk menemukannya Kata kepala singa elang Kinfei Yang mengambil bulu itu dan memasukkannya ke dalam tas kian kun miliknya Dia bertanya, apakah kamu pernah mencari yang lain sebelumnya? Ya, tapi ketika mereka datang ke sini, mereka semua mulai menyesal Pada akhirnya, mereka semua dilempar ke jurang hitam olehku Kata kepala singa elang Wajah Fatso menjadi pucat, sepertinya dia harus pergi hari ini Hah! Kinfei Yang menarik napas dalam-dalam Setelah mengirim Fatso dan Wolf King ke dalam kastil, dia melihat ke arah jembatan rantai besi dan berjalan tanpa ragu-ragu Lionhead Eagle berkata dengan lantang, selama 10 tahun ke depan, saya akan menunggu Anda di sini Saya berharap Anda kembali dengan penuh kemenangan Jangan lupa janjimu Kinfei Yang berkata tanpa menoleh, dan berjalan menuju sisi berlawanan selangkah demi selangkah Jembatan rantai besi itu bergetar hebat Tidak ada yang perlu dipertahankan di kedua sisi Bisa dikatakan sulit untuk dipindahkan Setelah berjalan hanya belasan meter, dia hampir terjatuh dua kali Hah! Melihat jembatan rantai besi yang tak berujung, Kinfei Yang menghela nafas panjang Dia berjongkok dan dengan kuat meraih tepi kedua sisinya, bergerak ke sisi yang berlawanan sedikit demi sedikit Sepuluh hari penuh telah berlalu Kinfei Yang akhirnya bisa melihat reruntuhannya Namun apa yang dilihatnya hanyalah puncak gunung es Tidak ada tanda-tanda kehidupan Itu seperti tanah kematian Di dalam kehampaan, ada lapisan tipis kabut hitam Meski tidak mempengaruhi penglihatannya, hal itu membuatnya merasa tidak nyaman Dan tak jauh dari jembatan, terdapat sebuah kastil gelap yang memancarkan aura misterius dan dingin Setengah jam lagi berlalu Kinfei Yang akhirnya melangkah ke tanah reruntuhan Perasaan pertama terasa dingin Itu bukan cuaca dingin Rasanya dingin dan suram seolah-olah dia berada di neraka Hal itu membuatnya merasa tidak nyaman dan bahkan sedikit takut Tanpa sadar, pori-pori Kinfei Yang mengendur Dan tubuh serta pikirannya memasuki kondisi kewaspadaan Melihat sekeliling, semuanya tampak sunyi Tanah tandus, pegunungan tandus, dan sungai tandus Seolah-olah dialah satu-satunya orang di dunia ini Suasana benar-benar sunyi Kesepian dan kepanikan yang tak bisa dijelaskan muncul tak terkendali dan menyerang hatinya Dia buru-buru memanggil Wolf King untuk menemaninya Adapun Fatso dan Luhong, mereka baru saja membuka gerbang potensi tingkat kedua dan sibuk berkultivasi Mengapa tempat ini begitu sepi? Begitu Wolf King keluar dan melihat pemandangan di depannya, pupil matanya mengecil Hati-hati, Kinfei Yang memperingatkan dan berbalik untuk melihat ke belakang Jembatan rantai besi itu masih ada, dan tidak ada perubahan Namun dia merasakan perasaan yang sangat nyata bahwa jembatan rantai besi itu menjadi berbeda dari sebelumnya Matanya berkedip, dan dia dengan hati-hati melangkah keluar dengan kaki kanannya Begitu dia mendarat di jembatan rantai besi, gravitasi yang mengerikan runtuh Dalam sekejap, seluruh kaki kanannya langsung tertimpa gravitasi Darah berceceran di langit Rasa sakit yang menyayat hati melanda hatinya seperti air pasang Kinfei Yang berteriak, kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke dalam jurang Berengsek, Kinfei Yang cemas Melihat Kinfei Yang akan jatuh ke dalam jurang hitam, Raja Serigala mendengar gerakan itu Tiba-tiba berbalik, menggigit pakaiannya, dan menariknya kembali dengan kuat Pochi, pakaiannya robek, tapi Kinfei Yang juga ditarik kembali Duduk di tanah, dia memandangi jembatan rantai besi dengan kaget, wajahnya pucat Apa yang sedang terjadi? Wolf King terkejut dan berjalan menuju jembatan rantai besi Jangan pergi Wajah Kinfei Yang berubah Dia buru-buru menyeretnya dan berkata, sekarang ada gravitasi di jembatan Kakiku remuk oleh gravitasi Apa? Wolf King ketakutan dan melangkah mundur, matanya penuh ketakutan Kinfei Yang mengeluarkan pil generasi dan menelannya Sambil memandangi jembatan rantai besi, ia menunggu kaki kanannya diperbaiki Wolf King bertanya, lalu, bagaimana kita akan kembali di masa depan? Kinfei Yang merenung sejenak dan berkata, mari kita bicarakan nanti, pasti ada jalan Untungnya, dia memiliki pandangan ke depan untuk menyiapkan beberapa pil generasi lagi Kalau tidak, dia akan menjadi cacat sekarang Setelah kaki kanannya diperbaiki, Kinfei Yang bangkit dan bergerak, lalu berbalik dan berjalan menuju kastil hitam Wolf King mengikuti di sampingnya Di tempat ini, segalanya tidak diketahui Dia tidak bisa gegabuh Setelah berjalan beberapa saat, Kinfei Yang mengerutkan kening dan berkata, inti dari tempat ini terlalu tipis Raja Serigala mengangguk Dia akhirnya mengerti mengapa Kinfei Yang pergi ke kota Panwang dan membeli sejumlah besar tanaman obat Karena di tempat seperti itu, jika tidak ada pil, mustahil untuk bercocok tanam Sesaat kemudian, sebelum mereka tiba di kastil Gerbang kastil ditutup, dan aura dingin menerpa wajah mereka Kinfei Yang dengan santai melihat sekeliling Tiba-tiba, seluruh tubuhnya dingin, dan matanya terpaku pada bagian atas kastil Dia melihat seorang lelaki tua berambut hitam berdiri di sana Dia kurus dan mengenakan jubah hitam Rambutnya acak-acakan, matanya dalam, memancarkan cahaya suram Dia menundukkan kepalanya dan menatap pria dan Serigala itu Sekilas, dia tampak seperti hantu dari neraka, membuat kulit kepala Kinfei Yang dan Raja Serigala mati rasa He he, tiba-tiba, orang tua berpakaian hitam itu melompat turun dengan seringai menakutkan dan mendarat di tanah Pria dan Serigala itu menjadi tegang dan segera mundur Orang tua berpakaian hitam itu menyeringai dan berkata, lingkungan di luar sangat bagus, tapi kamu masih sampai di reruntuhan Kamu benar-benar bodoh Kinfei Yang menstabilkan pikirannya dan berkata tanpa daya, saya tidak punya pilihan Saya telah menyinggung terlalu banyak orang Jika saya tidak memasuki reruntuhan, saya akan mati Sebagian besar orang di reruntuhan datang ke sini untuk berlindung karena mereka sedang diburu Tapi sekarang, mereka semua menyesalinya Mereka lebih memilih mati di luar daripada tinggal di sini dan menderita, termasuk orang tua ini Tidak akan lama lagi kamu akan menyesalinya juga Orang tua berpakaian hitam itu tertawa sinis Karena kita di sini, santai saja Kinfei Yang menghela nafas Kalau begitu, masuklah bersama orang tua ini